Aku khawatir kita harus pergi dulu. Setelah berpikir sebentar, mata Cuhan bersinar dengan cahaya yang tegas, dan dia berkata kepada Wu Yan dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir terkejut, dan Long Suan Suang juga terkejut. Pada saat ini, di platform yang disegel oleh rantai merah, Ye Yao dikelilingi oleh api yang berkobar. Dia berada pada saat kritis dalam menyempurnakan kuali Yin Yang, dan binatang Yin Yang, Noni, juga disegel di atas mulut kuali. Dan sekarang, Cuhan sebenarnya mengatakan ingin pergi. Akan ada orang lain yang segera datang, kita harus memancing mereka pergi. Cuhan menjelaskan dengan suara yang dalam. Keduanya segera mengerti bahwa begitu yang lain tiba di sini, itu pasti akan menyebabkan pertempuran kacau. Pada saat itu, hal itu pasti akan membawa konsekuensi yang tak terbayangkan bagi Ye Yao. Tapi bagaimana kita memancing mereka pergi? Long Suan Suang bertanya dengan bingung. Kamu tinggal di sini dan menjaga Yao kecil, jawab Cuhan dengan sungguh-sungguh. Long Suan Suang mengepalkan tangannya yang seperti batu giok dan sedikit mengerucutkan bibir merahnya. Saat sesuatu terjadi padanya dalam proses pemurnian kuali Yin Yang, hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan keselamatannya, kata Cuhan lagi. Meskipun ada sedikit gejolak emosi, Long Suan Suang masih menganggup dengan hati-hati. Segera, Cuhan memandang Wu Yan. Kakak senior Wu Yan, aku khawatir kamu harus tampil bersamaku selanjutnya. Membuat pertunjukan. Wu Yan terkejut. Cuhan kemudian dengan cepat memberitahu Wu Yan idenya. Wu Yan mengangkat alisnya, dan secercah cahaya muncul di matanya. Ide bagus. Kakak muda Cuhan, kamu benar-benar banyak akal. Cuhan tersenyum tipis, apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Tidak masalah. Oke, ayo pergi sekarang, berhenti sejenak. Cuhan menatap Ye Yao, yang sedang duduk di peron. Api yang mendominasi dan kuat menutupi seluruh platform. Susunan Tai Chi di bawah Ye Yao perlahan berputar, membentuk perisai pelindung putih transparan di sekelilingnya. Meskipun aura binatang Yin yang noni telah menjadi halus, dia hanya bisa menaruh harapannya pada Ye Yao. Kamu juga berhati-hati, Cuhan berbalik dan mengingatkan Long Suan Suang. Kamu juga, jawab Long Suan Suang. En. Setelah berbicara, Cuhan dan Wu Yan saling bertukar pandang. Keduanya memahami niat masing-masing dan melompat ke udara, menuju kuali energi kejadian Yin Yang. Hampir di saat yang bersamaan, dua sosok muncul dari arus Yin Qi hitam yang menyelimuti langit. Itu adalah 8 trigram Yin Yang. Mungkinkah itu kuali ki kejadian Yin Yang? Tidak salah lagi, itu adalah kuali energi kejadian Yin Yang. He he, sepertinya ada yang menyempurnakannya. Sepertinya kita datang di waktu yang tepat. Senyuman dingin dan serakah dengan cepat muncul di wajah kedua pria itu. Namun sebelum mereka sempat bertindak, di saat berikutnya, aliran udara yang kuat dan ganas tiba-tiba menyerang mereka. Buk-buk. Dua bunyi gedebuk yang saling tumpang tindi terjalin saat gelombang kejut yang kacau berdesir di udara. Keduanya terlempar ke belakang. Selanjutnya, ruang di sekitar mereka mulai sedikit terdistorsi. Bus. Bola api ungu yang mempesona muncul di udara, menyelimuti keduanya. Api ungu segera mengganggu energi kejadian Yin Yang di sekitarnya. Energi Yin mendalam yang hitam segera berubah menjadi api yang berkobar. Dalam sekejap mata, keduanya terbakar oleh dua api yang sangat mendominasi. Ah, selamatkan aku. Tidak. Sesaat yang lalu, itu masih merupakan tawa yang menyeramkan, tetapi sekarang, itu telah berubah menjadi jeritan yang tak berdaya dan menyedihkan. Kedua bola api itu menyala semakin terang, membuatnya tampak seperti dua raksasa api. Namun, Cu Hen tidak melihat lagi mereka berdua. Bersama dengan Uyan, dia menyerbu ke dalam lapisan yinki misterius yang menusuk tulang. Yinki hitam itu seperti angin puyuh yang meneru ke segala arah, seolah ribuan hantu telah berkumpul. Seseorang dapat dengan jelas melihat sosok buram di dalam lapisan angin, dan beberapa di antaranya mengeluarkan aura yang cukup kuat. Seseorang telah menembaki mereka lagi. Sepertinya di bawah sana lebih berbahaya. Semua orang terkejut dengan keributan di bawah ini, dan mereka semua tetap waspada. Namun di saat yang sama, antisipasi besar muncul di hati beberapa orang. Tidak kusangka ada begitu banyak bahaya di bawah gerbang kematian. Sepertinya pasti ada harta karun menakjubkan yang tersembunyi di sana. Heh, sepertinya kita harus bergegas. Orang-orang dari pavilion kondensasi surga sepertinya sudah meninggalkan gerbang kehidupan. Desir Pada saat ini, dua sosok, satu di depan dan satu di belakang, buru-buru bergegas dari area di bawah, melewati lapisan aliran Dark Yinky dengan kecepatan tercepat. Adik laki-laki Chuh Heng, apakah kita akan pergi begitu saja? Apakah kita tidak akan peduli dengan kehidupan adik perempuan Junior Long dan Ye Yao? Yin Yang Ki di bawah sama kacaunya dengan pusaran air. Orang biasa akan mati jika masuk, dan keduanya sudah tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Kami sudah mendapatkan tujuan kami datang, jadi tidak perlu mengatakan apapun lagi. Chuh Heng, aku benar-benar telah melihatmu. Kamu sendirian menjarah semua harta karun di bawah, dan bahkan mengambil kuali energi kejadian Yin Yang. Yang. Pada akhirnya, kamu tidak peduli dengan kehidupan sesama muridmu lagi. Diam, jangan mengutarakan omong kosong. Sambil berteriak, Chuh Heng segera meningkatkan kecepatannya, meningkatkan jarak antara dia dan Wu Yan. Namun, orang yang berbicara, secara tidak sengaja, memiliki arti yang berbeda dengan orang yang mendengarkan. Saat mereka mendengar kata-kata, kuali energi kejadian Yin Yang, telinga semua orang tiba-tiba terangkat. Tatapan semua orang tertuju pada satu orang. Kuali energi kejadian Yin Yang, yang berada di peringkat ke-19 dalam daftar senjata ilahi. Pantas saja ada energi kejadian Yin Yang yang tak ada habisnya berkumpul di sini. Ternyata ada senjata dewa di sini. Setelah keterkejutan sesaat, keterkejutan di mata semua orang dengan cepat berubah menjadi dingin dan keserakahan. Dalam sekejap, semua orang menghentikan langkahnya dan segera berbalik mengejar Cuhan. Adik laki-laki, mohon tunggu sebentar. Tinggalkan kuali energi kejadian Yin Yang. Kami mempertaruhkan hidup kami untuk memasuki gerbang kematian, jadi bukankah tidak pantas bagimu untuk memonopoli semua harta karun di bawah ini? Banyak teriakan dingin terdengar dari belakang. Tatapan Cuhan sedikit berubah saat dia dengan dingin menjawab, kuali energi kejadian Yin Yang apa? Aku tidak tahu. Heh, kenapa repot-repot berdalih? Kami semua baru saja mendengar semuanya dengan jelas. Seseorang mencibir. Hehe, kalau kamu tidak mengambil kuali energi kejadian Yin Yang, kenapa kamu lari begitu cepat? Anda jelas memiliki hati nurani yang bersalah. Melihat orang-orang yang mengejarnya, Cuhan sedikit mengernyit. Kilatan dingin muncul di matanya saat dia menegur Wu Yan dengan keras. Hef, kamu hanya tahu cara merusak sesuatu. Seharusnya aku meninggalkanmu di sana untuk dibakar oleh kobaran api. Ekspresi Wu Yan menjadi gelap saat dia menjawab dengan gigi terkatup, Cuhan, aku pasti buta. Aku tidak pernah menyangka kamu menjadi seseorang yang mengabaikan hidup dan mati temanmu demi keinginan egoismu sendiri. Anda tidak akan dapat mengambil kuali energi kejadian Yin Yang hari ini. Apakah menurutmu kamu berhak mengucapkan kata-kata seperti itu? Desir. Cuhan segera meningkatkan kecepatannya saat dia menyerang ke atas. Semakin banyak orang mengejar Cuhan. Ketika mereka mendengar kata-kata kuali energi kejadian Yin Yang, tidak ada satupun dari mereka yang ragu-ragu. Mereka segera berbalik dan mengejarnya. Segera, gerbang kematian, yang mereka masuki sebelumnya muncul di atas kepala mereka. Layar cahaya putih melingkar bersinar cemerlang. Dari kejauhan tampak seperti lorong yang menghubungkan ke ruang lain. Berdengung. Dengan Cuhan memimpin, semua orang melewati layar cahaya, gerbang kematian, satu demi satu. Pemandangan spektakuler itu menyerupai sekumpulan ikan yang melewati jaring saat mereka berebut untuk sampai ke depan. Kronetai Ji Yin yang raksasa yang membentang ribuan kaki seperti roda dewa yang tergantung di alam semesta halus. Dari mata ikan Yin hitam, sosok-sosok buru-buru keluar dari layar cahaya seperti aliran cahaya. Sementara itu, Qin So Ye, Li Yan Cheng dan yang lainnya dari Equal Heaven Pavilion baru saja keluar dari gerbang kehidupan ketika mereka menyaksikan pemandangan ini. Setelah melihat pemandangan ini dan mendengar teriakan dari kerumunan, semua orang dari Equal Heaven Pavilion merasakan hawa dingin di punggung mereka. Dia benar-benar mendapatkan kuali energi kejadian Yin Yang. Li Yan Cheng mengepalkan tangannya, cahaya dingin muncul di matanya. Namun, Qin So Ye dengan acu-ta'acu menyaksikan kerumunan orang yang berkerumun di langit, senyum dingin muncul di wajahnya yang pucat dan sakit-sakitan. Kuali energi kejadian Yin Yang adalah artefak dewa dengan peringkat tertinggi. Untuk mendapatkannya, seseorang harus terlebih dahulu menyempurnakan roh artefaknya. Tidak mungkin baginya untuk melakukannya dalam waktu sesingkat itu. Setelah berbicara, pandangan Qin So Ye beralih ke pintu masuk. Gerbang Kematian Huff, langkah yang bagus untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Sayangnya, aku, Qin So Ye, tidak akan tertipu oleh tipuanmu. Para murid Equal Heaven Pavilion saling memandang dengan cemas, tidak mampu menahan kecurigaan mereka. Bagaimana jika dia dengan paksa mengambil kuali energi kejadian Yin Yang dan kemudian mengambilnya sebelum memurnikannya? Seseorang mengajukan pertanyaan. Qin So Ye mengangkat alisnya sambil tersenyum acuh tak acuh. Jika dia dengan paksa mengambil kuali energi kejadian Yin Yang, pasti akan ada kekuatan suci yang bocor dari tubuhnya, tapi... tidak ada. Kata-kata ini segera membuat para murid Equal Heaven Pavilion mengerti. Namun, saat mereka hendak mengabaikan tindakan orang lain dan memasuki, gerbang kematian, gelombang kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba menyapu dari langit. Jantung semua orang berdetak kencang saat mereka mengangkat kepala untuk melihat. Chu Hen, yang berada di paling depan, memiliki gelombang energi Yin dan Yang yang sangat gelisah melonjak di dalam tubuhnya. Energi yang memancarkan aura kehancuran yang tak ada habisnya seperti binatang buas yang tidak dapat ditekan, dan hendak keluar dari tubuhnya. Itu adalah, sudut mata Qin So Ye sedikit menyempit. Melihat aura kuno yang terus-menerus meluap dari tubuh Chu Hen, dia tiba-tiba berubah pikiran. 1292. Suosh suosh suosh. Di tengah kota kuno yang memancarkan aura kehancuran yang tak ada habisnya, satu demi satu sosok bergegas keluar dari dasar jurang besar seperti kelelawar yang keluar dari gua mereka. Kegelapan memudar, dan dunia terang sekali lagi muncul di depan mata semua orang. Saat ini, Chu Hen sudah menjadi sasaran kritik publik. Dia menjadi target yang dikejar semua orang. Di saat yang sama, semua orang juga merasakan aura kuat mendekat dengan cepat dari belakang. Mereka tanpa sadar berbalik, hanya untuk melihat sekelompok orang dari Event Heaven Pavilion bergegas dengan kecepatan tinggi. Itu Qin So Ye. Mereka cukup cepat. Sepertinya airnya semakin keruh. Jangan panik, meskipun Qin So Ye kuat, mereka tidak memiliki banyak orang. Kita masih belum tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Namun melihat Qin So Ye juga datang, semua orang tidak lagi meragukan bahwa kuali energi kejadian Yin yang ada bersama Chu Hen. Meskipun pihak lain adalah seorang ahli jenius terkemuka dalam daftar angin dan awan, mereka yang dapat berpartisipasi dalam wajib militer perang suci bukanlah orang-orang biasa. Banyak orang yang cukup berani dan tidak mudah takut. Segera, semua orang meninggalkan gua raksasa di tengah kota, seperti meteor yang mengejar bulan, sampai ke langit di atas kota kuno. Melihat banyak sosok mengancam di belakangnya, mata Chu Hen menyipit. Lalu, dia membalikkan tubuhnya dan melihat Wu Yan di belakangnya. Nada suaranya masih dingin ketika dia berteriak, dasar pembuat onar, kamu benar-benar hanya tahu cara menyeret orang lain ke bawah. Wu Yan mengerutkan kening dan memarahi dengan suara yang dalam, Hef, kamu bahkan meninggalkan temanmu, dan kamu masih memiliki wajah untuk menegurku. Heh, Chu Hen mencibir dengan jijik. Orang tidak berguna, apa gunanya membuatmu tetap hidup? Berdengung. Selesai berbicara, kekuatan yang sangat kuat dan tak terbatas meledak dari tubuh Chu Hen. Tubuhnya mengeluarkan niat membunuh yang sedingin es, dan dengan membalikkan tangannya, telapak tangan besar Yuan sejati yang tampak kokoh turun dari langit. Itu seperti tangan Dewa Iblis, menekan kepala Wu Yan. Anda, Wu Yan menjadi pucat karena ketakutan. Matanya membelala kaget dan marah. Bang. Pada saat berikutnya, kekuatan yang menghancurkan bumi menghantam tubuh Wu Yan. Wu Yan mengeluarkan jeritan darah yang mengental saat dia dihempaskan ke tanah oleh kekuatan telapak tangan yang tak tergoyahkan. Bersamaan dengan bekas telapak tangan besar yang tenggelam jauh ke dalam tanah, beberapa bangunan runtuh dan runtuh. Yang lain sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Ria, Chu, ini masih sangat muda, tapi metodenya sangat kejam. Dia bahkan mampu memberikan pukulan berat pada sektenya sendiri. Kuali ki kejadian Yin yang hanya akan menodai nama artefak Dewa jika jatuh ke tangan orang seperti itu. Itu benar. Apapun yang terjadi, dia bisa melupakan untuk mengambil kuali energi kejadian Yin yang hari ini. Meskipun Chu Han memiliki kekuatan untuk membunuh Liu Minghong dari istana yang mendalam, godaan kuali Yin yang jauh lebih menarik daripada pecahan kuncinya. Apalagi menurut semua orang, Chu Han sendirian. Seekor harimau yang ganas tidak dapat mengalahkan sekawanan serigala. Dalam situasi seperti ini, tidak ada seorang pun yang mau menyerah begitu saja. Heh, hanya dia yang tersisa. Orang ini benar-benar menggali kuburnya sendiri. Di tim pavilion kondensasi surga, senyum sinis muncul di wajah pedang iblis berbulu 10 lianceng. Sepertinya aku akan segera bisa mengambil kembali keempat atribut berburuku, spirit. Murid pavilion kondensasi surga lainnya berkata, kita bahkan mungkin bisa mendapatkan kembali dua dari mereka. Airnya agak keruh, tidak mudah mengatasinya. Ada banyak di antara mereka yang tidak lemah. Heh, dengan kakak senior Souye di sini, bukankah kuali energi kejadian Yin yang akan ada di dalam tas? Senyuman percaya diri muncul di wajah beberapa orang. Wajah pucat Kin Souye sepertinya mengandung makna yang lebih dalam. Desir Setelah menghabisi Wu Yan dengan satu serangan telapak tangan, Chuhen meninggalkan jejak petir biru tua di belakangnya saat dia dengan cepat meninggalkan kota kuno. Banyak sosok muda dengan aura dingin yang menusuk mengejar mereka tanpa henti, sehingga memunculkan aura luas dan perkasa yang mengikuti dari belakang. Segera setelah itu, kota kuno yang bising kembali sunyi. Saat gumpalan aura terakhir menghilang ke langit yang jauh, sesosok tubuh dengan wajah penuh debu dan kotoran tiba-tiba muncul dari reruntuhan batu-bata dan batu yang berserakan. Fiuh! Dia menghela nafas lega saat dia menatap ke arah yang ditinggalkan kelompok itu dengan tatapan yang dalam. Sepertinya aku masih ingin menghadapinya sendirian. Dia telah berhasil menipu semua orang dengan permainan mandiri ini. Serangan telapak tangan Cuhen tampak sangat mendominasi dan mematikan, namun sebenarnya, itu mengandung kekuatan yang lembut dan lembut. Kekuatan yang diderita Wu Yan tidak cukup untuk melukai atau membunuhnya secara serius. Pada diskusi singkat sebelumnya, keduanya tidak membahas hal tersebut. Ini juga merupakan keputusan yang diambil Cuhen ketika dia masih hidup. Niatnya sangat sederhana. Dia ingin Wu Yan tinggal di sini bersama Long Suan Suang untuk menjaga Ye Yao. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak ada yang akan kembali. Wu Yan menghela nafas lega lagi. Jangan khawatir, serahkan tempat ini padaku. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Wu Yan segera berbalik dan memasuki jurang lubang hitam di pusat kota kuno. Desir-desir-desir. Pada saat ini, pengejaran dengan kecepatan penuh sedang dilakukan dalam pertempuran sengit. Cuhen terus bergerak menuju kedalaman Chaos Devil Domain tanpa henti. Satu demi satu, dia melintasi pegunungan di bawahnya. Cuhen menjaga jarak yang relatif stabil dari banyak pengejar. Apakah mereka semua mengikuti? Cuhen bertanya dengan suara rendah. Dibandingkan dengan aura yang aku rasakan sebelumnya, semuanya ada di sini, Mo King Lee, burung api surgawi bersayap suci, menjawab. Sedikit kelegaan muncul di mata Cuhen. Sepertinya mereka semua tertipu. Setidaknya usahanya tidak sia-sia. Namun, pihak Ye Yao aman. Saat ini, hanya Cuhen yang menjadi sasaran kritik publik. Yang terjadi selanjutnya kemungkinan besar akan menjadi pertempuran sengit. Sejujurnya, Cuhen tidak mengkhawatirkan yang lain. Satu-satunya yang dia khawatirkan adalah Qin So Ye dari Equal Heaven Pavilion, yang memberinya perasaan yang jauh lebih berbahaya daripada Liu Minghong. Nama keluarga Cu, tinggalkan kuali energi asal Yin Yang dan aku akan mengampuni hidupmu. Raungan menggelegar bergemuruh dari belakangnya. Seorang pria kekar, tinggi dua meter, seperti raksasa kecil, menyerang dari belakang, memegang kapak besar di kedua tangannya. Saat dia meraung, dia mengangkat kedua kapaknya tinggi-tinggi dan menebasnya. Dua kapak berbentuk bulan sabit melesat di udara seperti kai perak, menebas ke arah Cuhen secara bersilangan. Merasakan kekuatan destruktif yang kuat mengejar di belakangnya, Cuhen menghindar ke samping seperti elang. Kapak yang sangat kuat menghantam gunung terjal di depannya, ujung tajamnya langsung membelah kedua sisinya. Kapak pembelah gunung, Bameng. Seseorang di belakangnya berseru. Pedang cahaya suci. Di saat yang sama, sosok lain dengan aura pedang tajam menyeret seberkas cahaya menyilaukan ke udara. Saat dia dengan cepat berlari ke depan, dia mengulurkan telapak tangannya, dan pedang ilahi emas yang mempesona tiba-tiba ditembakkan. Pedang ki melonjak ke langit. Saat pedang diayunkan, pedang itu segera berubah menjadi sungai cahaya pedang yang menyerupai naga. Sungai pedang menyapu kekuatan membunuh yang tak ada habisnya, dan langsung menyerang ke arah Cuhen. Langit dan bumi berubah warna, angin dan awan melonjak. Seseorang di belakang kerumunan itu berseru lagi. Pendekar pedang mematikan, Yang Ping. Di tengah seruan, sungai pedang cahaya suci, yang mengumpulkan niat membunuh yang tak ada habisnya, telah mengalir ke depan Cuhen. Cahaya dingin melintas di mata Cuhen, dan ribuan busur petir berkedip di sekujur tubuhnya. Dia mengulurkan telapak tangannya dan mengepalkan kelima jarinya. Roar, bersamaan dengan aura mengerikan yang ganas dan mendominasi, naga petir biru terbentuk di antara langit dan bumi. Ledakan. Sungai pedang, yang memancarkan aura pembunuhan yang mengejutkan, berbenturan sengit dengan naga petir. Serangkaian gelombang kejut energi yang dahsyat dan kacau terjalin di udara. Cahaya pedang dan kilat seperti ledakan bunga api, melonjak di langit. Di sisi lain, saat Cuhen memblokir aura pedang yang lebat, awan hitam mengikuti di langit di atas kepalanya, dan gelombang udara melonjak, bersiul di langit. Gunung hitam, lebarnya ratusan kaki, turun dari langit, menekan Cuhen. Gunung hitam itu mengeluarkan kabut hitam yang mengepul dan niat membunuh, seolah setiap incinya sekeras emas dan besi. Itu puncak api penyucian, Yukai. Ada begitu banyak ahli yang bersembunyi di sini. Ini benar-benar tidak terduga. Ba Meng, Yang Ping, dan Yukai semuanya adalah pemuda jenius yang terkenal di Midland. Meskipun mereka tidak masuk dalam daftar peringkat, mereka cukup kuat untuk berhasil. Bahkan para jenius dari beberapa sekte terkemuka tidak akan meremehkan mereka. Gemuruh. Seiring dengan suara gemuruh badai petir, kabut hitam pekat menyelimuti langit di atas Cuhen. Segera setelah itu, banyak simbol mantra misterius muncul di puncak api penyucian. Kekuatan penyegelan yang tak tergoyahkan menjebak Cuhen di dalamnya. Dalam sekejap, gunung hitam itu langsung menghancurkan Cuhen dengan kekuatan gunung tai. Boom! Dengan suara keras, gunung itu mendarat dengan keras di tanah, dengan paksa memecah punggung gunung di bawahnya menjadi dua. Hahaha, mari kita lihat kemana kamu bisa lari sekarang. Tawa nyaring dan bangga terdengar dari puncak gunung hitam. Mengenakan pakaian hitam, wajah Yukai dipenuhi dengan senyuman gembira. Huff, Yukai, orang ini milik Cu, Bameng, yang memegang sepasang kapak dan mengeluarkan aura ganas, berteriak dengan suara yang kasar. Desir. Yang Ping, yang memegang pedang panjang emas dan memiliki temperamen bangga, juga berdiri di udara, menatap dingin ke gunung hitam, yang memancarkan niat membunuh. Di saat yang sama, para jenius lainnya juga menyusul. Melihat kerumunan di belakangnya, Yukai, yang berada di puncak api penyucian, memiliki tatapan dingin di matanya. 1293. Semuanya, aku akan memberimu kuali energi kejadian Yin Yang. Aku hanya ingin barang lainnya ada padanya. Saat dia menatap sosok yang memancarkan aura kuat, rasa dingin muncul di mata Yukai dari atas puncak api penyucian. Yukai dengan jelas memahami bahwa mustahil baginya untuk menahan serangan gabungan dari begitu banyak orang. Pada saat ini, dia hanya bisa menyerah pada objek ilahi seperti kuali energi kejadian Yin Yang. Namun, Bameng yang memegang kapak hanya tertawa sedingin es. Hehehe, Yukai, kamu benar-benar perencana. Bocah cu itu telah mengambil semua harta karun di balik gerbang kematian. Dengan begitu banyak orang di sini, bagaimana mungkin satu kuali energi kejadian Yin yang cukup untuk menangani kita? Sejujurnya, aku lebih tertarik pada petir ilahi pembunuh yang mendalam. Petir ilahi. Setelah mendengar kata-kata ini, cahaya terang muncul di mata semua orang yang hadir. Semua orang tahu bahwa petir ilahi berwarna biru yang indah. Di sisi lain, kekuatan petir yang dilepaskan oleh Cu Hen berwarna ungu yang mempesona. Khususnya, kekuatan destruktif dari petir ungu telah mengejutkan semua orang yang berkumpul di kota kuno. Selain itu, semua orang berpikir bahwa Cu Hen telah mengambil semua harta di balik pintu kematian untuk dirinya sendiri. Di mata orang banyak, Cu Hen mirip dengan harta karun yang bergerak. Upaya Yukai untuk menyerahkan kuali energi kejadian Yin yang untuk mendapatkan item lain tentu saja tidak menyenangkan. Huh, aku menangkapnya dan aku tidak menginginkan kuali energi kejadian Yin Yang. Apa lagi yang kamu inginkan? Teriak Yukai dengan suara tegas, nadanya dipenuhi ketidaksenangan. Bameng tidak takut, tubuhnya yang setinggi dua meter mirip dengan raksasa kecil. Heh, mencoba bersaing dalam volume. Anda tidak dapat dibandingkan dengan saya. Tanpa sedikit dari kami, bagaimana mungkin Anda bisa menangkapnya? Kesabaran saya sangat terbatas. Ekspresi Yukai perlahan menjadi gelap. Hahaha, apa menurutmu aku takut padamu? Makan kapaku. Bameng melompat ke udara, kapaknya terangkat tinggi saat aura yang deras dan mendominasi meningkat. Mengaum. Seekor harimau putih raksasa yang ganas dan perkasa tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Kekuatan harimau dewa, yang dapat membelah langit dan bumi, berkumpul di pelukan Bameng. Tiba-tiba, langit kehilangan warnanya saat angin dan kilat bergerak bersamaan. Tampaknya ada busur listrik gelap yang berkedip-kedip di sekitar tubuh Bameng. Kekuatan yang menakjubkan menyebabkan ruang di sekitarnya berfluktuasi secara ritmis. Melihat pemandangan ini, orang-orang di belakangnya menghentikan langkahnya dan berhenti untuk menonton. Yu Kei tidak sedikitpun takut saat menghadapi Bameng yang mengancam. Dia melompat dari puncak api penyucian hitam di bawahnya dan mengembunkan satu telapak tangan di udara. Yuan sejati di dalam tubuhnya tampak melonjak seperti gelombang yang bergelombang. Momentum telapak tangan yang perkasa dan agung melesat menuju Bameng. Momentum langit seperti badai, dan tsunami menumpuk. Huh, Bameng mencibir dengan nada menghina. Kemudian, dia mengayunkan kapaknya yang berisi kekuatan ribuan petir. Merusak. Ledakan. Cahaya kapak pemutus langit seperti pelangi yang menembus langit, secara langsung membelah energi telapak tangan yang besar dan kuat. Pemandangan spektakuler itu seperti ombak yang terbelah, dengan bagian tengahnya terbelah menjadi dua. Bameng mengandalkan cahaya kapak yang kuat untuk mengejarnya. Hantu harimau putih raksasa di belakangnya mengeluarkan raungan yang menakutkan. Kekuatan tirani dan ganas tidak dapat dihentikan. Mata Yukai dipenuhi amarah dingin, Bameng, aku akan menyelesaikan masalah denganmu hari ini. Heh, aku juga punya niat yang sama. Saat kata-katanya jatuh, Bameng, yang bergegas ke depan Yukai, mengayunkan kapak beratnya secara horizontal. Bersama dengan busur cahaya bulan sabit, ujung kapak yang tajam mengarah langsung ke kepala pihak lain. Yukai dengan dingin tersenyum. Saat dia memutar tubuhnya ke samping, dia membalik tangannya dan meraih pergelangan tangan pihak lain. Bameng terlihat kokoh dan tidak praktis, namun kenyataannya, ada kemahiran dalam kekasarannya. Dia sengaja mengulurkan tangannya agar pihak lain bisa meraih lengan kanannya. Kemudian, kapak berat di tangan kirinya langsung ditebas ke arah kepala Yukai. Namun, Yukai tidak bodoh. Dia tiba-tiba memberikan kekuatan pada pergelangan tangan yang mencengkeram lengan kanan Bameng. Lengan kanan kokoh pihak lain, yang seperti lengan naga, sebenarnya diseret paksa oleh Yukai. Dan memblokir posisi di mana kapak berat itu ditebang. Semua orang terkejut. Yukai ini sungguh licik dan aneh. Saat kapak Bameng jatuh, pertama-tama dia harus memotong lengannya sendiri sebelum bisa mengenai Yukai. Saling bertukar tangan untuk nyawa pihak lain. Jika ini bukan perseteruan hidup dan mati, tidak ada yang akan melakukan hal seperti itu. Suara mendesing. Saat kapak berat itu ditebang, ekspresi Bameng juga sedikit berubah. Weng, ada sedikit getaran di udara. Bila kapak yang tajam tiba-tiba berhenti di tempat yang hampir terdapat celah di antara jari-jari Bameng. He he, Yukai tertawa aneh, senang pada dirinya sendiri. Kamu tidak tega berpisah dengan tanganmu, kan? Mata Bameng menjadi gelap. Enyahlah. Kekuatan harimau ilahi meletus dalam kemarahan. Badai uap putih keluar dari tubuhnya. Bameng dengan paksa melepaskan diri dari genggaman pihak lain. Dia mengayunkan kedua kapaknya, satu di kiri dan satu lagi di kanan, dengan tujuan untuk memotong Yukai menjadi dua. Mati. Huff. Aku khawatir tidak mudah membunuhku. Yukai dengan cepat mundur. Dia mendorong kekuatan agung dengan kedua telapak tangannya. Saat kedua kekuatan bertemu, gelombang udara langsung naik ke langit. Seiring dengan gelombang akibat yang melanda segala arah, keduanya mundur. Pendekar pedang mematikan, Yang Ping, memegang pedangnya dengan satu tangan. Dia melirik gunung hitam di bawah dan menenangkan dirinya. Lalu, matanya menjadi dingin. Tiba-tiba dia berteriak, berhenti berkelahi. Kalian semua telah tertipu. Apa? Kedua orang sombong itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Yang lainnya juga tercengang. Sebelum mereka sempat bereaksi, sosok Yang Ping melintas. Dia menggerakkan pedangnya dan mengejar beberapa puncak di depannya. Mata Yukai menolek ke samping. Dia segera meraih ke bawah dengan satu tangan. Irama ruang yang tak terlihat saling tumpang tindih. Gunung hitam yang lebarnya ratusan meter itu melayang di tanah dan bangkit kembali. Batu-batu yang menggelinding di kedua sisi gunung yang rusak itu terus meluncur ke bawah. Namun, yang mengejutkan adalah tidak ada apapun di bawah gunung tersebut. Chu-hen, yang awalnya disegel dan ditekan di bawah gunung, tidak terlihat dimanapun. Lubang selebar setengah meter samar-samar terlihat di bawah tanah. Lolos. Murid Yukai menyusut. Dia kaget dan marah. Hahaha, Baming mencibir keras. Saya pikir puncak api penyucian ini sangat mumpuni. Orang-orang di bawahnya bahkan tidak tahu bahwa mereka telah melarikan diri. Hahaha. Anda. Heh, aku tidak ingin bermain-main denganmu lagi. Kamu tidak punya hak untuk berbicara lagi. Setelah berbicara, Baming segera mengejar yang ping. Yang lain mengikuti dari belakang, takut tertinggal. Bajingan, buku-buku jari Yukai retak saat dia melihat bebek yang sudah ada di tangannya terbang menjauh. Gelombang kemarahan menyerbu hatinya. Huh, mari kita lihat seberapa jauh kamu bisa berlari. Desir-desir-desir. Pada saat ini, di kedalaman hutan yang sangat subur dan lebat, Chu-hen dengan cepat melintasi hutan seperti roh. Suara deru angin terus-menerus terdengar di belakangnya. Kerumunan itu seperti sekawanan serigala yang mencium bau darah, tanpa henti mengejarnya. Kamu tidak akan bertarung. Suara Mokingli yang sedikit bingung terdengar dari dalam tubuh Chu-hen. Hampir. Oh. Hal-hal yang terlalu mudah diperoleh akan selalu menimbulkan kecurigaan. Semakin saya berlari, mereka akan semakin percaya bahwa saya memiliki kuali energi kejadian Yin-Yang, dan semakin jauh saya melangkah, semakin mereka akan percaya bahwa tidak ada barang berharga yang tersisa di dalamnya. Kota kuno. Hehe, kamu membuatku melihatmu dari sudut pandang baru. Tidak apa-apa. Lalu berapa lama kamu akan menunggu? Jam berapa? Chu-hen sedikit mengangguk, cahaya dingin bersinar di matanya yang dalam. Saat aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Gemuruh. Tiba-tiba, ledakan keras meledak di hutan di depannya saat aura tebal dan begelombang mengalir ke arahnya seperti gelombang raksasa. Gunung hitam yang memancarkan aura jahat tak berujung menghancurkan sepetak pohon, menghalangi di depan Chu-hen dengan momentum yang tidak dapat diatasi. Huh, licik, menurutmu kemana kamu akan pergi? Sesosok yang memancarkan aura berapi api terbang turun dari puncak gunung hitam, berkedip di depan Chu-hen. Itu adalah Yukai. Pada saat yang sama, serangkaian pedang tajam Ki melesat di udara. Lusinan pohon yang mengjulang tinggi hancur berkeping-keping oleh pancaran pedang Ki yang menyerupai cahaya dewa. Pedang Ki berkeliaran seperti naga saat yang ping memegang pedangnya ke kiri. Kamu ingin pergi begitu saja. Aku khawatir kamu terlalu meremehkan kami. Begitu dia selesai berbicara, seekor harimau putih ganas tiba-tiba berlari keluar dari kanan. Kekuatan dahsyatnya seperti nebula yang meledak, menyebabkan debu beterbangan kemana-mana. Ba Meng, yang memegang dua kapak di tangannya, mendekat dengan sikap mengancam. Yang bermargacu, kamu tidak punya tempat lain untuk pergi. Serahkan semua harta milikmu, dan aku akan mengampuni nyawamu. Suosh, suosh, suosh. Para jenius dan pembangkit tenaga listrik lainnya dari berbagai sekte mengejarnya. Banyak sosok yang memancarkan aura dingin dan tajam segera menyebar di hutan, menutup semua rute pelarian Chu-hen. Udara dipenuhi aura dingin dan keras. Suasana tegang terasa seperti belati yang terhunus, membuat orang-orang merasa kacau seperti seekor binatang buas yang terpojok akan bertarung. Namun, binatang yang terpojok, yang dikelilingi oleh semua orang tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Mata dinginnya menyapu orang-orang di sekitarnya saat sudut mulutnya melengkung. Kenapa mengganggu? Saya tidak mau, memulai pembantaian. Pembantaian. Kedua kata dingin itu seperti jarum halus yang menembus telinga, menyebabkan hati orang sedikit gemetar. Namun, mereka dengan cepat kembali tenang. Heh, aku hampir takut padamu. Aku tidak percaya kamu memiliki kemampuan untuk mengalahkan begitu banyak dari kami. Semuanya menyerang bersama-sama. Ayo kita bunuh dia dulu sebelum perlahan-lahan mendiskusikan cara membagi harta karun itu. Benar, bunuh. Membunuh. Di mata semua orang, cuhen seperti gudang harta karun kecil. Dia tidak hanya memiliki kualiki kejadian yin yang dan banyak harta karun lainnya yang tersembunyi di balik gerbang kematian, dia bahkan memiliki petir ilahi pembunuh misterius dan harta karun alam lainnya. Keserakahan melonjak dalam hati setiap orang saat jejak cahaya merah darah muncul di mata mereka. Satu demi satu, sosok bergegas menuju cuhen seperti pedang tajam, menyerangnya dengan ganas dari semua sisi. Ba Meng, Yang Ping dan Yukai, tiga jenius puncak yang memiliki kekuatan untuk menantang daftar angin dan awan, memimpin serangan, menyerang cuhen dari tiga arah berbeda. Kamu tidak punya tempat untuk mundur. Kenapa kamu tidak menyerah? Pendekar pedang mematikan Yang Ping menebas dengan pedangnya. Puluhan ribu hantu berkumpul di pedangnya saat Aura mengalir berdenyut dengan kekuatan yang menakjubkan. Pedang ilahi yang mematikan langsung menuju ke tenggorokan cuhen. Bameng mengangkat kapaknya tinggi-tinggi, saat siluet harimau di belakangnya membuka mulutnya dan meraung. Dalam menghadapi serangan mematikan dan kuat, murid cuhen sedikit menyempit saat kilat menyilaukan melintas di matanya. Ta Telapak tangan cuhen menyatu saat Aura menakutkan yang sebanding dengan ledakan nebula keluar dari tubuhnya. Petir ungu, seribu petir melarikan diri. Dentang Petir ilahi terjalin, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Dalam sekejap, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menembus langit seperti hukuman ilahi dari surga. Dengan cuhen sebagai pusatnya, mereka menyebar ke segala arah. Petir yang melaju dengan cepat menunjukkan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, seperti naga petir dan ular piton. Apa yang berbeda dari sebelumnya adalah tanpa kecuali, semua pilar petir yang kuat ini berwarna ungu iblis. Ledakan berdebar. Baut petir ungu menyambar dari berbagai sudut, meluncur ke segala arah. Mereka tajam dan tak terhentikan. Saat mereka menabrak kerumunan, hujan bunga api tiba-tiba meledak. Beberapa orang tidak dapat menahan diri dan dadanya tertusuk oleh petir ungu sebelum meledak berkeping-keping. Yukai dan Bameng adalah orang pertama yang didorong mundur oleh sambaran petir ungu yang tiada taranya. Namun, pendekar pedang mematikan yang ping sedang berjaga-jaga. Pedang tajam di tangannya bersinar dengan serangkaian pola dewa jimat yang mempesona. Tubuh pedang, yang sudah menunjukkan ujungnya, sekali lagi sedikit mengeras. Aura pedang yang menutupinya sangat hidup. Boom, pedang yang ping langsung menembus pilar petir ungu di depannya. Petir yang pecah itu seperti ular piton naga yang dipotong menjadi dua. Serangan yang ping tidak berkurang, dan ujung pedangnya langsung mengarah ke cuhen. Maaf, aku akan mengambil nyawamu. Berdebar. Sebelum yang ping bisa menyelesaikan kata-katanya, kekuatan tolak yang sangat kejam tiba-tiba mengalir melalui pedang ke lengannya. Apa? Aliran udara di udara tiba-tiba menjadi deras, dan ekspresi yang ping berubah. Dia melihat perisai cahaya ungu menghalangi di depan cuhen. Perisai cahaya itu lebar di bagian atas dan tajam di bagian bawah, dan bentuknya seperti tanda besar. Di permukaan perisai, sepasang mata aneh muncul samar-samar, berkedip-kedip. Perisai ringan inilah yang sebanding dengan dinding besi, dan pedang yang ping tidak bisa maju satu inci pun. Itu dia. Kelopak mata cuhen bergerak sedikit, dan sudut mulutnya tampak menunjukkan senyuman mengejek. Begitu dia selesai berbicara, pola mata ungu pada perisai mengeluarkan cahaya lembut yang menyihir. Ham, ruangan itu bergetar, dan nyala api ungu yang dingin muncul entah dari mana. Ia dengan cepat menutupi pedangnya dan bergegas menuju yang ping. Yang ping terkejut, dan dengan tergesa-gesa, dia segera mundur, mengacungkan pedangnya untuk mengusir api ungu. Saat yang ping mundur, aura pembunuh yang kuat datang dari kedua sisi. Sudut mata cuhen bergerak maju mundur, dan tombak panjang serta pedang tajam langsung menyerang organ vitalnya. Aura yang sangat dingin melonjak ke atas dan ke bawah kedua senjata tajam itu. Entah itu kekuatan atau ketajamannya, terlihat jelas bahwa mereka berlumuran darah. Hah! Cuhen mencibir dengan acuh tak acuh. Dia sebenarnya tidak peduli dengan tombak dingin di sebelah kirinya, dan berinisiatif untuk berbalik menghadap pedang tajam itu. Suara mendesing. Dengan seruan pedang yang keras dan jelas, pedang langit biru berwarna hijau tua muncul di tangan cuhen. Secepat angin, dan secepat kilat. Dentang, suara tajam terdengar, dan orang yang memegang pedang menyerang cuhen terkejut. Dia hanya merasakan lengannya sedikit gemetar, dan pedang tajam yang menusuk ke arah cuhen sudah menyimpang dari lintasannya. Sebelum dia bisa bereaksi, suara, desisan, yang jelas terdengar, dan serangkaian darah menghujani. Sebuah lengan yang memegang pedang panjang segera terlempar. Hal ini terjadi dalam sekejap. Pupil orang itu mengecil, dan dia bahkan tidak merasakan sakit. Pada saat yang sama, tombak dingin telah mencapai jantung punggung cuhen. Wajah orang yang memegang tombak menunjukkan senyuman yang menyeramkan dan kejam. Menurutnya, tindakan cuhen yang memunggungi dia adalah tindakan bodoh dan menggelikan. He he, mati, bodoh. Bersamaan dengan suaranya, suara, desis, yang tajam terdengar lagi. Suara senjata tajam yang memotong daging terdengar jelas, dan ekspresi semua orang berubah drastis. Saat tombak panjang itu menyentuh punggung cuhen, cuhen berbalik dan diam-diam mengayunkan pedangnya ke langit seperti aliran cahaya yang telah terbang selama ribuan tahun. Cahaya pedang berbentuk bulan sabit menyapu langit. 1294. Niat membunuh yang sangat dingin itu seperti angin dingin yang bertiup melalui hutan. Embun beku naik di mana-mana, dan debu memenuhi langit. Angin dingin yang memancarkan niat membunuh dingin menumpuk di hutan Changlin. Cahaya pedang seperti pelangi yang menyilaukan menyebabkan dunia kehilangan warnanya. Di bawah banyak tatapan yang dipenuhi dengan keterkejutan, sebuah kepala bundar segera terbang keluar. Wajah semua orang memucat ketika mereka menyaksikan sumber darah menyembur keluar seperti air mancur. Mendesis. Suara angin kencang lainnya memasuki gendang telinga semua orang. Pupil pengguna pedang yang lengannya terpotong menyusut tajam. Pedang panjang berwarna hijau tua yang memancarkan busur petir ungu langsung menembus tenggorokannya. Uh, darah muncrat, dan dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Saat matanya dengan cepat berkaca-kaca, vitalitas pihak lain menghilang dengan tenang. Dalam sekejap, dia telah membunuh beberapa orang. Cara Cuhan yang menggelegar membuat hati orang bergetar. Namun, anak panah itu telah lepas dari busurnya, dan mata semua orang bersinar dengan cahaya sedingin es. Sosok yang melepaskan niat membunuh yang kuat masih menerkam Cuhan. Membunuh. Melihat sepasang mata kejam di sekitarnya, hati Cuhan sepertinya memiliki binatang pembunuh yang diam-diam terbangun. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan lengan yang memegang pedang ran biru bersinar dengan serangkaian petir ungu yang menyelaukan. Jadi, jangan salahkan aku, Om. Begitu dia selesai berbicara, aura pembunuh yang sangat kuat dan ganas tiba-tiba muncul dari tubuhnya, dan pupil matanya yang dalam melonjak dengan jejak kegelapan. Di hutan panjang, angin dingin tiba-tiba bertiup. Bersama dengan gelombang hitam agung yang menutupi langit dan menutupi bumi, langit dan bumi berguncang dengan hebat dan gelisah. Desir, desir, desir. Pada saat berikutnya, banyak pilar cahaya hitam dan material yang aneh ditembakkan secara diagonal dari langit, dan itu seperti banyak tombak besar yang menusuk secara diagonal ke langit dan mengungkapkan kekuatan yang mengejutkan. Semua orang dengan cepat menghindar, dan beberapa orang terkena sinar cahaya hitam. Mereka semua terjatuh ke tanah, muntah darah, dan tidak bisa bangun. Melihat berkas cahaya yang tersebar di hutan, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menyempitkan sudut mata mereka. Tapi kemudian, aura mengerikan muncul di luar tubuh Cuhen. Segudang, pesta kerakusan. Tampaknya ada raungan gemetar dari Vingot yang terbangun. Empat jiwa, kekuatan berburu, tiba-tiba meletus. He he. Melolong. Bagian dalam semua pilar cahaya tiba-tiba menunjukkan distorsi yang aneh, seperti pintu yang telah dibuka di ruang yang terpelintir. Dalam sekejap, auman setan yang menakutkan terdengar di hutan lebat. Di bawah tatapan bingung semua orang, monster ganas dan menakutkan muncul dari pilar cahaya hitam satu demi satu. Aura jahat sedingin es menyerbu bumi. Aura suram dan suram menyerang seperti kabut kelabu. Sepasang tangan dengan cakar tajam dan siluet menyeramkan muncul. Itu seperti monster yang menerobos gerbang neraka dan menerkam dunia manusia. Sementara itu, Chu Hen berdiri di tengah banyak pilar cahaya, seperti roh penyihir yang mengendalikan kekuatan jahat. He he. Semburan tawa aneh memasuki telinga semua orang. Kemudian, bayangan hitam dengan cepat terbang keluar dan menerkam para jenius muda di sekitarnya. Bayangan kematian dengan cepat menyelimuti mereka. Sebelum pemuda terdekat sempat bereaksi, wajah ganas dengan taring tajam muncul di hadapannya. Bang, dengan suara teredam yang berat, pemuda itu tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di perutnya. Dia melihat ke bawah dan menemukan lubang berdarah seukuran cakram di perutnya. Matanya melebar karena marah, dan wajahnya berubah drastis. Detik berikutnya, bayangan hitam lain menerkamnya dan menggigit lehernya dengan mulutnya yang berdarah. Darah menyembur keluar seperti hujan bunga yang indah. Di tengah jeritan yang tergesa-gesa dan ketakutan, pria itu berusaha untuk menenangkan diri. Ini, elang tau, kekuatan berburu yang diciptakan oleh Raja Senluo. Bajingan sialan ini. Kemarahan dan kengerian memenuhi hati setiap orang. Penganut tau elang yang jahat dan menakutkan itu seperti setan yang bergegas keluar dari gerbang neraka. Mereka secepat kilat, seperti serigala lapar dan harimau ganas, menerkam dan menggigit manusia. Angin dingin dan kencang memenuhi seluruh hutan. Niat membunuh yang tak ada habisnya memenuhi udara, seolah-olah mereka telah jatuh ke medan perang binatang buas. Kelompok penganut tau elang yang tanpa ampun memulai pembantaian kejam dengan cara yang paling brutal dan langsung. Satu demi satu, para jenius itu hancur berkeping-keping. Darah menghujani, tulang patah beterbangan, dan mereka mati. Sungguh hal yang kejam. Yukai dari puncak api penyucian terkejut sekaligus marah pada saat yang bersamaan. Melihat sosok muda yang memancarkan asuraki dari sekujur tubuhnya, Yukai terkejut sekaligus marah. Hatinya juga dipenuhi dengan keserakahan. Berbagai kekuatan yang dimiliki Chuhen semuanya menyebabkan dia sangat iri. Dia sangat tersentuh. Segera, Yukai melihat ke arah kapak pemisah surga Bameng dan pendekar perampas kehidupan yang ping. Baru saja, ketiganya berada pada level yang sama, tetapi pada saat ini, mereka memiliki rasa setuju. Mengaum. Bameng meningkatkan kekuatan harimau ilahi, dan kedua kapak di tangannya melonjak dengan kekuatan yang sangat gelisah dan kuat. Ditemani lapisan cahaya yang menyilaukan, kapak lebar itu berubah menjadi dua kapak besar yang lebarnya 3 hingga 4 meter. Cahaya terang dan mewah bertahan di kedua sumbu. Kedua kapak dewa, yang lebih besar dari tubuh Bameng, seperti dua sayap terang misterius, menunjukkan momentum yang luar biasa. Bajingan kecil, selanjutnya aku akan memberimu pelajaran. Bameng mengayunkan kapak besarnya secara horizontal, dan aliran cahaya seperti bulan yang beriak langsung menghantam beberapa penganut Tao Elang yang menerkamnya. Kemudian, seperti harimau ganas yang mengaum di langit, dia menggulung momentum yang mengerikan dan menerkam Chuhen. Surga membelah kekuatan ilahi. Raungan Bameng bagaikan sambaran petir. Dua bayangan kapak mengejutkan yang panjangnya lebih dari 100 sang saling bersilangan dan menebas kepala Chuhen. Cahaya kapak yang menakjubkan membuat segala arah menjadi pucat dan gemetar. Tewas. Cahaya menyilaukan dengan cepat menyelimuti Chuhen di depannya, dan cahaya kapak, yang dipenuhi aura kematian, jatuh bersilangan. Gemuruh. Dalam sekejap, gunung-gunung runtuh, bumi retak, dan bebatuan beterbangan ke langit. Tanah padat meledak inci demi inci seperti ampas tahu. Pepohonan yang rimbun hancur berkeping-keping, semak, bunga, dan bunga semuanya hancur berkeping-keping. Gelombang kejut yang memercik secara sembarangan, yang sebanding dengan gelombang yang begelombang, tersapu. Harus dikatakan bahwa Bameng sesuai dengan namanya. Kapak ilahi pemisah surga di tangannya sangat dahsyat. Gelombang udara yang kacau mengoyak hutan, dan dalam sekejap mata, dua jurang raksasa yang berpotongan muncul di tanah. Panjang kedua jurang itu lebih dari seribu meter. Mata semua orang tertuju pada lokasi di mana Chuhen berada, tetapi mereka menemukan bahwa dia telah menghilang tanpa jejak. Tepat ketika semua orang mengira Bameng telah menghancurkan lawannya menjadi berkeping-keping dengan satu gerakan, aura yang sangat dingin dan kuat tiba-tiba menyerang dari langit. Dia di atas sana. Jantung semua orang melonjak. Ekspresi Bameng berubah drastis. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan sebelum dia bisa bereaksi, cibiran sembrono dan acuh tak acuh memasuki telinganya. Tidak peduli seberapa kuat kekuatanmu, percuma jika kamu tidak dapat mencapai target. Aduh! Aura yang gelisah dan kejam itu seperti binatang buas yang menyelimutinya. Pupil Bameng menyusut tajam, dan bola energi petir ungu dengan diameter lebih dari 10 meter melesat ke arah lawannya. Aura destruktif yang kental menyebar. Boom! Dengan suara gemuruh yang keras, bunga petir besar bermekaran tinggi di langit, menyengat mata semua orang. Petir ungu yang terus mengalir seperti jaring 3D besar yang terbelah. Serangkaian bunga api beterbangan di tubuh Bameng, dan dia bergidik. Dia seperti seekor banteng yang tersambar-sambaran petir. Dia jatuh dengan keras ke tanah, dan saat dia batuk darah, kapak dewa di tangannya terbang menjauh. Mata semua orang terbuka lebar karena terkejut, dan hati mereka bergetar. Juga, di saat yang sama, pendekar pedang fatal yang pink telah meledak dengan aura pedang yang sangat kuat dan tajam. Siu, sebuah aurora melintas, dan aura pedang itu seperti angin. Dalam sekejap ia menyerang Chuhen, ia berubah menjadi puluhan ribu gambar pedang yang sepadat hujan. Setiap bayangan pedang begitu kental sehingga tampak memiliki substansi. Bayangan pedang yang padat bergerak dengan cepat, membuat orang merasa seperti berada di mulut batu asah. Begitu ditelan, pasti akan hancur berkeping-keping. Gerakan pedang yang dingin sekali. Orang-orang di sekitarnya diam-diam terkejut. Dia benar-benar pantas disebut pendekar pedang mematikan. Dalam sekejap, aliran udara antara langit dan bumi seperti pusaran yang berputar, dan menekan Chuhen dari segala arah. Puluhan ribu bayangan pedang menyerang. Mata Chuhen menyipit, dan dia memegang pedang langit biru di tangannya secara diagonal. Dia tidak bergerak, juga tidak menghindar, dan dia menghadapi serangan itu secara langsung. Melihat Chuhen yang tidak mengelak, ekspresi yang ping sedikit berubah. Dia menjadi tenang, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Arogan! Pedang melahap kehidupan. Wuss! Suara getar dari serangkaian pedangki yang cepat dan ganas mengejutkan semua orang. Pedangki yang padat bersinar cemerlang. Kemanapun ia pergi, ia melahap dan mencincang segalanya. Begitu dedaunan dan kerikil di udara menyentuh pedangki yang bergejolak, mereka langsung berubah menjadi gumpalan asap dan debu. Pada saat ini, tubuh Chuhen juga melepaskan momentum pedang yang sangat kuat dan menakutkan. Sosoknya tiba-tiba berakselerasi, dan dia langsung berubah menjadi lebih dari selusin pedangki humanoid putih. Satu pedang terbang abadi. Wuss! Bersamaan dengan suara jelas dari gelombang udara yang terpotong, pedang humanoidki melancarkan serangan dari berbagai sudut. Seperti hantu yang terbang melewati hujan pedang, dua momentum pedang yang menakjubkan itu terus bertabrakan dan bertabrakan satu sama lain. Bang! Ledakan! Cahaya pedang memancar ke segala arah, memenuhi langit. Ledakan dahsyat itu terdengar seperti jalinan petir. Ketika pedang humanoidki terakhir tiba di depan yang ping, hujan pedang lebat yang dilepaskannya langsung terbelah di tengah. Momentum pedang yang mengejutkan itu stabil seperti gunung, dan sekuat pelangi. Hujan pedang yang kacau itu seperti badai yang meledak, menyapu ke segala arah. Pedang humanoid terakhirki berubah menjadi tubuh cuhen di bawah tatapan panik yang ping. Dia mengacungkan pedangnya, dan busur petir berkedip-kedip. Yang ping panik dan menghadapinya dengan pedangnya. Bang! Ujung kedua pedang itu bertabrakan, dan kekuatan yang kental mengguncang udara. Yang ping merasakan lengannya mati rasa, dan darah di tubuhnya melonjak dengan cepat. Organ dalamnya bergetar dan berguling. Dengan bantuan kekuatan balasan yang kuat ini, yang ping mundur seperti burung layang-layang yang meluncur. Tanpa menunggu cuhen mengejarnya, yukai sudah melayang ke langit dengan aura jahat. Heh, maaf membuatmu menunggu. Gemuruh. Angin dan guntur bergulung, dan awan gelap menekan. Sebuah gunung hitam melonjak dengan aura jahat yang pekat, dan terbang menuju cuhen lagi. Dibandingkan sebelumnya, puncak api penyucian kali ini menunjukkan kekuatan ilahi, dan aura gelap yang dipancarkannya seperti gelombang hitam yang bergulung, seperti pasukan yang luar biasa. Aura penghancur yang mengerikan itu sebanding dengan bintang dan meteorit yang datang. Di depan gunung hitam besar, cuhen sekecil semut. Namun, tetap tidak ada kepanikan di mata yang dalam dan tenang itu. Berdengung. Cahaya hitam pekat dan mendominasi melonjak keluar dari tubuh cuhen, dan gelombang runekuno berkedip-kedip di cahaya hitam. Aura yang sunyi dan sederhana menyebar dengan tenang. Cuhhen mengangkat tangan kanannya dan meninju ke arah puncak gunung hitam yang terbang ke arahnya. Saat ruang itu tiba-tiba bergetar, pilar tinju hitam yang sangat kokoh meledak. Itu menyapu kekuatan langit dan bertabrakan dengan puncak gunung yang megah. Bang! Tiba-tiba, langit dan bumi berguncang hebat. Gelombang kekuatan yang meningkat seperti sungai yang menerobos bendungan, mengalir ke segala arah. Pemandangan saat ini, di mata semua orang, sangatlah aneh. Di bawah gunung hitam, Cuhhen, yang sangat kecil. Semua orang tahu bahwa puncak api penyucian UK bukanlah artefak yang lemah. Kemudian, setelah dia menyempurnakannya dan memperkuatnya dengan lebih dari 10 ribu binatang iblis dan jiwa manusia, senjata itu akhirnya menjadi senjata mematikan saat ini. Tidak hanya memiliki kekuatan penghancur yang kuat, tapi juga memiliki kekuatan penyegelan yang mengejutkan. Tidak peduli seberapa kuat Cuhhen, mustahil baginya untuk melawan puncak api penyucian. Apakah itu kesombongan? Atau kesombongan? Atau mungkin ketidaktahuan? Wajah UK menunjukkan senyuman sinis. Namun, di saat berikutnya, senyuman pihak lain membeku. 1295 Retakan Ekspresi semua orang berubah saat melihat retakan muncul di puncak gunung hitam. Terutama UK. Matanya membelalak saat ekspresinya berubah drastis. Bagaimana ini bisa terjadi? Bang, sebuah ledakan yang sangat dahsyat dan menghancurkan bumi bergema. Di bawah tatapan kaget semua orang, pilar tinju hitam benar-benar menembus seluruh puncak gunung. Pilar angin yang deras itu seperti sinar cahaya ilahi yang menembus bendungan berusia 10 ribu tahun. Retakan yang membelah dengan cepat itu seperti jaring laba-laba yang dengan cepat menyebar ke seluruh permukaan puncak api penyucian. Aura jahat yang mengerikan dengan cepat surut, sementara ki jahat yang tampaknya menutupi langit juga dengan cepat menghilang. Boom! Gunung hitam yang mirip meteorit itu langsung kehilangan seluruh momentumnya dan menghantam tanah, menghancurkan bebatuan dan tenggelam jauh ke dalam tanah. Itu telah direduksi menjadi gunung biasa. UK terkejut sekaligus marah. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan gunung agar bangkit kembali, tetapi ternyata dia telah kehilangan koneksinya dengan puncak api penyucian. Anda! UK menatap tak percaya pada sosok muda yang berdiri di udara dengan ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya. Kekuatan satu pukulan bahkan bisa menghancurkan artefak dewa. Siapa sebenarnya orang ini? Kapan orang kejam seperti itu muncul di marsial leluhur? Dalam sekejap mata, Bameng, Yangping, Yukai dan yang lainnya semuanya telah dikalahkan. Melihat pemandangan ini, beberapa orang mulai mempertimbangkan untuk mundur. Anak ini terlalu kuat, tidak ada harapan untuk mendapatkan kuali energi kejadian Yin Yang. Ayo mundur! Ya, ayo pergi! Pekikan! Saat beberapa orang hendak pergi, tangisan aneh dan tajam tiba-tiba terdengar dari hutan di belakang mereka. Segera setelah itu, arus angin yang menusuk tulang menyerang mereka. Bersamaan dengan aura darah jahat yang mengerikan, seekor burung bersayap merah tua keluar dari hutan. Itu adalah burung bersayap, dan itu sangat aneh. Tubuhnya ilusi dan halus, cakar, sayap, dan badannya semuanya tulang, sedangkan kepalanya mirip dengan tengkorak manusia. Itu memberi orang perasaan bahwa itu adalah iblis yang datang dari neraka yang gelap. Itu bahkan lebih aneh daripada elang tauti yang dipanggil dengan membunuh empat roh-roh. Itu adalah. Semua orang kaget dan bingung. Suaranya belum selesai bergema di udara ketika burung tulang yang digulung dengan kabut darah merah yang aneh itu benar-benar menyerbu dengan cepat ke arah seorang jenius muda, dan jenius muda itu tertangkap basah. Om, burung tulang itu seperti seberkas cahaya yang masuk ke tubuh si jenius muda. Lingkaran cahaya merah muncul. Seluruh tubuh orang itu gemetar saat dia mengangkat kepalanya. Semua urat dan pembulu darah di tubuhnya menonjol seperti naga bertanduk, dan bahkan matanya diliputi cahaya merah darah yang kental. Mengaum. Raungan yang dalam datang dari tenggorokan pihak lain, dan di bawah tatapan kaget semua orang, tubuh orang itu perlahan mulai membesar. Pakaian di tubuhnya mulai robek, dan dalam sekejap mata, dia berubah menjadi raksasa kecil setinggi 3 meter. Garis-garis pola darah yang aneh dan rumit muncul di tubuh pria itu. Pada saat yang sama, aura agung dan ganas yang beberapa kali lebih kuat dari aura miliknya meletus, memberi orang perasaan bahwa dia telah berubah menjadi binatang buas. Ini. Rampas pedang mematikan yang ping, puncak api penyucian yukai, dan yang lainnya melebarkan mata mereka, dengan gugup mengamati hutan dalam di sekitar mereka. Aduh. Detik berikutnya, kabut darah panas tiba-tiba muncul dari hutan tempat semua orang berada. Kabut darah tebal memenuhi hutan, seperti kuali raksasa, menyelimuti semua orang di dalamnya. Rune kuno yang tak terhitung jumlahnya diam-diam mekar di tanah, seperti retakan di magma bawah tanah, dan aliran kabut darah naik dari Rune di tanah. Sembilan langit itu gelap dan tanpa cahaya. Awan darah gelap menutupi langit di atas kepala semua orang. Aura jahat yang kental mengalir di udara, dan darah semua orang sepertinya menjadi sangat gelisah, gelisah hingga menjadi sangat marah. Saya tidak mungkin salah. Yang ping mengepalkan tangannya, mengertakan gigi, dan berkata dengan suara tegas, Dukun darah, kutukan. Kutukan dukun darah. Bersamaan dengan suaranya, pekikan yang menggemparkan datang dari dalam hutan dari segala arah. Pekik, J.E.G. Kerumunan burung bersayap kerangka merah itu seperti jiwa orang mati yang tak terhitung jumlahnya, bersiul ke arah semua orang. Ekspresi semua orang berubah drastis, dan mereka mencoba menghindar. Tapi burung bersayap mayat hidup ini ada di mana-mana, dan tidak ada tempat untuk menghindar. Berdengung. Burung bersayap mayat hidup secara langsung menyerang tubuh banyak orang jenius, dan setiap ahli yang diserang merasa seolah-olah jiwa mereka sedang ditempati. Seluruh tubuh mereka meledak dengan kemarahan yang sangat mematikan, dan mata mereka berubah menjadi merah darah. Tubuh mereka berubah, dan mereka kehilangan akal. Ah! Raungan marah keluar dari mulut Bameng. Bameng, yang terluka parah oleh Chuhen, diserang oleh dua burung bersayap mayat hidup. Ketika burung bersayap mati memasuki tubuhnya, Bameng berjuang di tanah seperti banteng yang marah. Saat pembulu darah di tubuhnya menonjol, Bameng menghantam tanah dengan tangannya, dan niat membunuh yang mengerikan muncul darinya. Dia bahkan lebih marah dari yang lain. Minggir. Yukai terus-menerus mengirimkan banyak serangan telapak tangan yang kuat untuk mendorong kembali burung bersayap mayat hidup di sampingnya. Tapi setelah kehilangan puncak api penyucian, kekuatannya jelas berkurang drastis. Dia tidak bertahan lama, dan beberapa sayap berwarna merah darah menyerbu tubuhnya. Raungan binatang buas bergema di dalam dan di luar hutan. Mata semua orang bersinar dengan warna merah iblis. Pendekar pedang mematikan yang ping terus-menerus melepaskan energi pedang yang kuat untuk keluar dari pengepungan, tetapi kabut darah menyelimuti udara dan mempengaruhi keadaan pikirannya. Pekikan. Seekor burung bersayap mayat hidup memanfaatkan celah sesaat ini, dan itu berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan memasuki ruang di antara alisnya. Berdengung. Tubuh yang ping gemetar, dan matanya terbuka lebar. Jejak darah aneh memanjang dari sudut matanya hingga pelipisnya. Burung bersayap mayat hidup lainnya memanfaatkan kesempatan itu dan bergegas menuju yang ping. Mata yang terakhir memerah, dan aura pembunuh terus-menerus meletus. Amarah. Menyesali. Dan kengganan yang mendalam berubah menjadi raungan terakhir. Kin So Ye. Raungan yang menggemparkan bumi bergema di hutan raksasa yang menyerupai uap. Kemanusiaan dengan cepat menghilang. Niat membunuh yang haus darah terus muncul. Sepasang mata merah darah menoleh ke arah Chu Hen pada saat yang sama, dan masing-masing mata itu seperti binatang buas. Tidak ada rasa takut dalam ekspresi mereka, hanya ketidakpedulian. Mata Chu Hen menyipit. Dia menggerakkan telapak tangannya, dan petir umu pada pedang beluran segera menjadi lebih terang. Kin So Ye dari pavilion kondensasi surga. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya dia mulai bergerak. Jangan terlalu ceroboh, kutukan sihir darah adalah teknik jahat terlarang. Mereka yang dikendalikan akan menjadi mesin pembunuh tanpa rasa sakit, dan kekuatan tempur mereka akan meningkat beberapa kali lipat. Suara Moking Li terdengar di telinga Chu Hen. Hua! Sebelum dia selesai berbicara, sesosok tubuh yang garang dan kokoh bergegas mendekat terlebih dahulu. Kelopak mata Chu Hen terangkat, dan dia mengangkat pedangnya. Busur pedang yang indah menyaret cahaya petir saat menyambut lawannya. Peng, cahaya pedang tersebar ke segala arah, dan luka dengan cepat terbuka di dada orang itu. Darah segar disemprotkan ke udara. Lawannya, yang seharusnya terbunuh dalam satu serangan, ternyata hanya terdorong mundur puluhan meter, dan tidak terjatuh. Tidak menunggu Chu Hen menyelesaikan serangannya, serangkaian suara hembusan angin yang cepat dan tajam datang dari sekitarnya. Cahaya pedang yang dingin itu seperti pelangi. Tubuh Chu Hen bersinar, dan cahaya pedang setinggi ratusan kaki menyapunya, meninggalkan jurang lebar di tanah. Saat ini, rambut yang ping acak-acakan, dan dia memiliki aura gila. Meskipun pikirannya terkendali, pedangnya masih sangat tajam, dan matanya yang merah darah seperti mata iblis. Serangan kuat berikutnya menyebabkan Chu Hen jatuh ke kondisi pasif. Sebelumnya, setiap orang mempunyai motif tersembunyi, dan banyak dari mereka yang menahan diri. Sekarang, semua orang tidak menahan diri, dan mereka bahkan tidak takut mati. Serangkaian serangan kuat terjalin, dan Chu Hen menghindar berulang kali, mencoba menemukan titik terobosan. Gemuruh. Gemuruh guntur mengguncang langit, dan udara mengguncang langit. Dua kapak raksasa melepaskan kekuatan ilahi mereka, dan mereka menebas kepala Chu Hen dengan kekuatan untuk membelah langit. Mati. Suara sedingin es dan keras keluar dari tenggorokan bameng. Cahaya dingin melintas di mata Chu Hen saat dia menatap bayangan hitam yang dengan cepat mendekatinya, dan dia yang telah menghindar sebelumnya tiba-tiba menyerang dengan pedangnya. Mendesis. Pedang jiran yang berkelap-kelip dengan petir ungu yang menyilaukan meluas dengan cepat, dan langsung berubah menjadi pedang cahaya besar yang panjangnya lebih dari 3 meter, dan busur petir melingkarinya. Kekuatan pedangnya seperti naga, dan secepat kilat. Bang. Ledakan keras dan menindas bergemas saat pedang jiran yang seperti cahaya ilahi merobek aliran udara, dan menembus dada bameng dengan kekuatan petir. Darah segar menyembur ke udara, dan udaranya seperti pusaran air. Cahaya pedang yang ganas keluar dari punggung bameng, dan itu menyilaukan hingga sedikit menyilaukan. Bagi siapapun, serangan pedang ini pasti akan membunuh mereka. Namun, bameng yang menderita pukulan berat bahkan tidak mengerutkan keningnya, dan kapak kembar di tangannya tidak berhenti sedikitpun saat mereka terus menebang. Murid Cuhen mengerut sedikit. Tanpa ragu sedikitpun, dia segera mencabut pedangnya dan mundur. Meskipun kecepatan reaksi Cuhen telah mencapai batasnya, cahaya kapak kuat yang dilepaskan oleh kapak kembar di tangan bameng masih melesat ringan melewati tubuh Cuhen. Bang. Seperti karung pasir yang dilempar terbang, Cuhen menabrak dinding puncak api penyucian yang sebelumnya hancur. Dua tanda berdarah yang berpotongan dengan cepat muncul di dadanya, dan perlahan-lahan mewarnai pakaiannya menjadi merah. Meskipun Moking Li sudah memperingatkannya, Cuhen masih tidak menyangka bahwa kutukan dukun darah ternyata sangat tidak normal. Dia tidak merasakan sakit sedikitpun. Bahkan organ dalam lawannya telah dicincang, dan dia masih tidak merasakan sakit sedikitpun. Swash, swash, swash. Tanpa memberi Cuhen kesempatan untuk mengatur nafas, semua orang sekali lagi menerkam seperti monster. Aura pembunuh di hutan menjadi semakin pekat, dan aliran udara menjadi semakin deras. Biarkan aku yang melakukannya. Nada suara Moking Li sepertinya mengandung sedikit desahan. Namun, Cuhen berdiri dengan tidak tergesa-gesa, dan matanya yang dalam diliputi rasa dingin yang tegas. 1296. Pekikan. Kekke. Hutan yang awalnya gelap dan subur kini diselimuti kabut berdarah, membuatnya tampak seperti kapal uap besar berwarna darah. Sejumlah besar burung bersayap kerangka merah terbang kesana kemari, seolah-olah mereka adalah penjaga dari neraka. Kutukan dukun darah. Kin So Ye, yang telah lama bersembunyi di kegelapan, akhirnya memilih untuk bergerak. Seperti seorang perencana yang telah membuat permainan catur yang mengejutkan, dia diam-diam menyelesaikan teknik rahasianya dan secara langsung mengendalikan semua orang di telapak tangannya. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang lebih berbahaya dari Liu Minghong. Hutan dipenuhi aura pembunuh, memicu gelombang aliran udara dingin yang menusuk. Aliran udara yang semakin cepat menyebabkan seluruh hutan dipenuhi rasa bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Biarkan aku yang melakukannya. Mao Qingli menghela nafas pelan. Tidak dibutuhkan. Petik 2. Chu Hen, yang berdiri dengan tidak tergesa-gesa, dengan acu-ta'acu menolak saran pihak lain. Dia melihat sosok ganas yang memancarkan aura pembunuh yang mengerikan, dan dengan membalikan tangan kirinya, pil aneh yang berkedip-kedip dengan lampu merah benar-benar jatuh ke telapak tangannya. Pil ledakan darah tertinggi. Mao Qingli sedikit terkejut. Desir-desir-desir. Pada saat yang sama, kelompok iblis ganas melancarkan serangan habis-habisan terhadap Chu Hen, masing-masing memancarkan aura kekerasan yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Sekelompok orang yang kehilangan rasionalitasnya sepenuhnya berubah menjadi mesin pembunuh. Lebih dari 10 aura mengejutkan mendekat dengan cepat, ingin menghancurkan Chu Hen menjadi beberapa bagian. Mata Chu Hen sangat tenang, tanpa sedikitpun rasa panik di dalamnya. Dalam sekejap, bang, suara keras yang menggemparkan bumi tiba-tiba meledak di langit. Gelombang energi yang melonjak yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan sebanding dengan ledakan bendungan dalam sekejap. Gelombang energi yang kuat menyapu ke segala arah seperti pusaran air yang kuat. Ruang itu akan terbelah, bumi hancur, dan hutan di sekitarnya tersapu seluruhnya, diratakan, dan dipotong menjadi dua. Bang-bang-bang. Satu demi satu, sosok-sosok yang kuat dan berkuasa dikirim terbang, seperti kawanan binatang yang tertiup badai, tersebar dan tersebar di tanah. Ada juga beberapa orang yang organ dalam dan tulangnya hancur di tempat, meronta dan terpelintir di tanah dengan susah payah. Gemuruh. Di tengah pengepungan, Cuhen dikelilingi oleh uap berwarna darah yang sangat mendominasi. Warna uap berwarna darah ini bahkan lebih pekat dari kabut darah yang menyelimuti dunia. Aura kekerasan menyebabkan ruang di sekitarnya berfluktuasi secara ritmis. Mata Cuhen diliputi jejak cahaya merah, dan pembulu darah serta pembulu darah di tubuhnya juga sedikit menonjol. Uap darah yang terus-menerus bercampur dan melonjak bagaikan nyala api ilahi. Pada saat ini, Cuhen tampaknya telah berubah menjadi iblis ganas dan binatang buas. He he. Senyuman jahat muncul di sudut mulut Cuhen. Dia merasa setiap inci dari tendon, pembulu darah, dan dagingnya dipenuhi dengan kekuatan yang sangat kejam dan mengerikan. Kekuatan batin sejati di tubuhnya seperti air mendidih, berjatuhan dengan berisik. Kekuatan yang terus-menerus meluap seperti binatang prasejarah yang tidak dapat dikendalikan. Matanya yang dingin menatap orang-orang di sekitarnya. Dia mengangkat alisnya dan tersenyum ringan. Ini akan segera dimulai, semuanya. Suara mendesing. Saat suaranya turun, gelombang udara bergetar di udara. Ditemani uap berwarna darah yang membumbung ke langit, Cuhen memimpin dan bergegas menuju orang yang paling dekat dengannya. Dia melontarkan pukulan, dan kekuatan batin sejati yang ada di sekitar tinju dan lengannya segera berubah menjadi bayangan naga petir dan petir yang ganas dan mengamuk. Bang! Orang itu tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan. Saat pukulannya mendarat, tubuhnya yang kokoh dan perkasa langsung terkoyak-koyak. Orang-orang yang dikendalikan sama sekali tidak terkejut dengan hal ini. Sekali lagi, mereka meledak dengan kekuatan yang mengejutkan dan menyerang Cuhen dari segala arah. Namun, setelah menghonsum sipil darah peledak suci tertinggi, semua kekuatan di tubuh Cuhen langsung diperkuat lebih dari 10 kali lipat. Kekuatan fisik aslinya yang sangat kuat sekali lagi distimulasi kepotensi dalam dirinya. Saat ini, setiap pukulan dan tendangan memiliki kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Bahkan banyak ahli jenius yang telah berubah menjadi monster ganas tidak dapat menahan serangan eksplosif Cuhen. Bang! Dalam konfrontasi langsung, Cuhen dan salah satu dari mereka saling melemparkan pukulan. Begitu tinju mereka bertabrakan, uap darah yang pekat membubung ke langit di belakang mereka, dan kekuatan yang sebanding dengan semburan gunung melonjak. Seluruh lengan orang itu langsung meledak berkeping-keping, daging dan darah berceceran ke segala arah, dan raungan kemarahan yang memekatkan telinga terdengar. Membunuh! Raungan rendah dan dalam datang dari kiri, dan Bameng, yang memiliki lubang berdarah di dadanya, masih menyerang dengan ganas ke arah Cuhen. Kedua kapak di tangannya tiba-tiba ditebang, dan cahaya kapak yang cepat dan ganas membentuk busur bulan sabit yang terang di udara. Tatapan Cuhen sedikit terfokus, dan pedang langit biru di tangan kanannya terangkat dan menjentikan ke atas. Momentum pedang yang anggun menyebabkan langit dan bumi menjadi gelap, dan pilar petir ungu menebas secara horizontal, dan itu menakjubkan seperti sekilas cahaya bintang. Merasa! Pilar darah berceceran saat cahaya pedang melintas di tenggorokannya, dan kepala mengerikan terbang keluar. Kemudian, Cuhen melompat, berjungkir balik di udara, dan menebas dengan pedangnya yang tajam. Ci! Tubuh kokoh tanpa kepala itu sekali lagi terbelah menjadi dua, terbelah menjadi dua bagian. Darah bercampur dengan organ dalam yang rusak terciprat sembarangan. Bau darah yang meresap mulai membaptis hutan. Jika orang-orang yang dikendalikan oleh kutukan dukun darah, adalah iblis ganas yang mematuhi perintah untuk membunuh, maka pada saat ini, Cuhen lebih seperti raja setan ganas. Segudang, badai dingin ekstrim. Suara mendesing. Aliran udara sedingin es yang dapat membekukan langit dan bumi menyapu ke segala arah, dan lapisan es tebal dengan cepat menutupi tanah, menyelimuti hutan dan pepohonan. Yang ping, yukai, dan ahli tipe manusia lainnya yang dikendalikan segera melambat. Invasi tanpa akhir dari kekuatan sedingin es segera mengubah tempat ini menjadi markas Cuhen. Situasi yang awalnya tidak dapat dihentikan, kini telah berubah menjadi pembantaian sepihak. Hutan bermandikan darah. Satu demi satu, tokoh-tokoh yang marah dan berkuasa mati di bawah pedang Cuhen. Anggota tubuh yang patah beterbangan di langit, dan kepingan salju berdarah bermekaran di kehampaan, dan kemudian segera memadat menjadi kristal es merah. Pil darah peledak suci, orang ini. Dalam kegelapan hutan, sekelompok orang dari Heaven Gathering Pavilion semuanya mengungkapkan ekspresi terkejut. Di tengah pengepungan, sesosok tubuh pucat pasti sedang duduk di tengah formasi mesin terbang yang aneh. Pola formasi mesin terbangnya rumit dan aneh, dan memiliki kilau merah tua, seperti darah kering. Saudara senior kin, kenapa kamu tidak menggunakan, kutukan dukun darah, untuk mengendalikan secara langsung nama keluar gacu itu? Li Yanceng bertanya dengan suara rendah. Masuk akal bahwa sekarang lebih dari separuh hutan telah jatuh ke dalam kendali Qin So Ye, yang paling mudah adalah mengendalikan Chu Hen secara langsung. Duduk dalam formasi mesin terbang, Qin So Ye perlahan membuka matanya, dan sedikit kejutan muncul di antara alisnya. Orang ini tampaknya memiliki kekuatan yang sangat aneh di tubuhnya, tetapi kutukan dukun darah tidak bisa mendekatinya. Apa? Semua orang terkejut. Kutukan dukun darah tidak bisa mendekatinya. Mengapa demikian? Li Yanceng bahkan lebih terkejut lagi. Qin So Ye menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan makna yang dalam, aura kekuatan itu tampaknya lebih jahat daripada kutukan dukun darah. Setelah mengatakan itu, mata Qin So Ye menjadi dingin. 1297. Hai. Auranya membubung ke langit, dan momentumnya mengguncang sembilan langit. Terselubung dalam uap berwarna darah yang ganas, Chu Hen seperti dewa kematian yang kejam dan tanpa ampun. Ki kemarahan darah yang keluar dari tubuhnya seperti air terjun merah yang begelombang. Setiap inci daging, darah, urat, dan tulangnya dipenuhi dengan kekuatan mengerikan yang dapat membelah langit dan membelah bumi. Bang! Dengan satu pukulan, anggota tubuh lawan meledak. Dengan satu tendangan, organ dalam lawan hancur. Jika orang-orang yang dikendalikan oleh kutukan sihir darah adalah binatang yang kejam dan ganas, maka Chu Hen lebih seperti Raja Iblis Ganas yang mengendalikan hidup dan mati mereka. Uap berwarna darah menyapu ke segala arah, dan kemanapun ia pergi, topan bagaikan banjir. Memegang pedang langit biru, setiap gerakan Chu Hen berakibat fatal, dan setiap serangan berdarah. Seolah-olah dia sedang memotong melon dan sayuran, dia membunuh sosok tirani dan ganas itu di tempat. Anggota badan yang terputus terbang di udara. Darah yang merembes membasahi tanah dan perlahan meresap ke dalam tanah lunak. Ci! Langit dan bumi menjadi gelap. Aura pedang yang menembus langit seperti pedang dewa yang langsung memotong sosok kuat dan kokoh menjadi beberapa bagian. Dalam sekejap mata, hanya ada selusin jenius muda yang tersisa dari kelompok awal yang berjumlah hampir seratus. Pendekar pedang mematikan Yang Ping dan Yukai dari puncak api penyucian menatap dingin ke arah Chu Hen seperti binatang buas. Raungan dalam terdengar dari tenggorokan mereka. Chu Hen, yang memiliki bekas petir di sekujur tubuhnya, juga tampak sangat acuh-ta'acuh. Matanya yang dingin dan galak tiba-tiba berubah menjadi dingin, dan dia tiba-tiba melihat ke dalam hutan gelap di depannya. Kamu ingin membuatku lelah sampai mati. Aku khawatir kamu akan kecewa. Aura takasat mata seorang raja hancur dan melonjak ke dalam hutan. Berdengung. Pada saat berikutnya, aura yang sama mengejutkan dan agungnya melonjak dari depan. Pekikan. Pekikan. Diiringi gelombang udara yang melonjak, seluruh burung bersayap dan makhluk jahat yang melayang di atas hutan mengeluarkan teriakan yang tajam dan heboh. Bang! 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 Suara berat yang terdengar seperti binatang raksasa yang menginjak tanah menyebar dari jauh ke dekat. Hutan runtuh dan bumi retak. Sepasang mata berwarna merah darah seukuran batu giling perlahan muncul di kegelapan. Dalam sekejap, makhluk raksasa setinggi 50 hingga 60 meter berjalan mendekat. Aura jahat yang kuat mengalir ke arahnya. Kabut darah antara langit dan bumi bergejolak dengan hebat. Sudut mata Cuh Hen menyipit. Apa yang masuk ke matanya sebenarnya adalah sesuatu yang tampak seperti manusia tetapi bukan manusia. Tubuhnya yang besar dan kokoh ditutupi dengan baju besi yang berat. Di bawah helm besar, kabut biru tua yang samar dan tidak jelas melonjak. Selain sepasang mata merah darah, tidak ada fitur wajah lain yang terlihat di kepala berkabut. Itu memberi orang perasaan bahwa hanya ada bola api hantu Neterward di bawah helm. Tubuhnya memancarkan aura undet yang membuat jantungnya berdebar-debar. Wow! Raksasa mayat hidup melolong aneh. Setelah itu, burung bersayap tengkorak yang terbang di langit sepertinya telah menerima panggilan. Mereka menukik turun dari langit seperti segerombolan kelelawar, menerkam raksasa mayat hidup. Burung bersayap tengkorak yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi sayap bayangan dan memasuki tubuh raksasa mayat hidup. Wuss! Dalam sekejap, kepala ilusi di bawah helm tiba-tiba muncul seperti api hantu biru. Tubuhnya yang sudah besar tumbuh dengan cepat, menjadi setinggi seratus meter. Kabut darah tebal menyebar dan melonjak, dan retakan berwarna merah darah muncul di tanah. Ah! Pada saat yang sama, banyak ahli muda yang dikendalikan menutupi kepala mereka dengan tangan, mengeluarkan lolongan yang menyedihkan. Masing-masing gemetar hebat, dan bekas kabut darah mengalir keluar dari tubuh mereka. Selanjutnya, aliran darah yang meluap melonjak menuju raksasa undet. Seperti jiwa yang diambil secara paksa, daging dan darah orang-orang itu dengan cepat menyusut. Merayu! Merayu! Pendekar penyelamat yang ping dan puncak api penyucian UK mengeluarkan jeritan yang melengking. Aura dan kekuatan yang mereka pancarkan dengan cepat dijarah. Anggota badan mereka setipis tongkat, mata dan pipi mereka sangat cekung. Dalam sekejap mata, mereka menjadi mayat yang mengerikan, menyedihkan, dan menakutkan. Dan sosok raksasa mayat hidup sekali lagi menerobos puncak hutan, berubah menjadi roh jahat setinggi seratus meter. Api hantu biru yang gelap, dingin, menyala di sekitar kakinya. Berdiri di depan Cuhen, itu seperti raksasa yang tak tergoyahkan. Melihat tubuh yang ping dan yang lainnya yang tidak dapat dikenali dan tak bernyawa, bahkan Cuhen diam-diam terkejut. Sihir yang sangat kejam. Ini adalah, tubuh utama, yang diciptakan oleh kutukan dukun darah, Mokingli menjelaskan dengan suara rendah. Makhluk hidup manapun yang dikendalikan akan diambil paksa seluruh kekuatannya. Saya khawatir Anda harus berhati-hati. Hati-hati. Begitu tiga kata ini jatuh, raksasa mayat hidup mengepalkan tinjunya. Seiring dengan ruang yang bergetar, cahaya berdarah tebal melonjak dari segala arah, mengembun menjadi kapak raksasa berwarna darah di telapak tangannya. Aura mendominasi yang sebanding dengan jiwa perang neraka membubung ke langit. Dengan lambayan kapak besar, bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh. Selokan terbelah dan pilar cahaya berwarna darah yang tak terbatas ditebang, meledak dengan ganas menuju lokasi Cuhen. Murid Cuhen menyusut dengan cepat. Kekuatan yang mengalir deras melonjak seperti arus deras, diikuti dengan suara ledakan besar, bang, yang bergema di udara. Sinar cahaya berwarna darah yang tak tertandingi menghantam perisai cahaya ungu. Ruang di sekitarnya bergetar dengan gelisah, dan gelombang kejut yang dahsyat langsung menyebar dari sisi kiri dan kanan perisai, melonjak ke arah belakang. Sosok Cuhen melintas, dan dia terbang ke posisi yang lebih baik. Melihat energi kekacauan yang sangat dahsyat di bawah, mata Cuhen melonjak karena kedinginan. Pada saat ini, uap darah di sekitar tubuh Cuhen secara bertahap menipis, dan efek dari pil ledakan darah suci tertinggi perlahan-lahan berkurang. Pil ledakan darah melemah, kamu harus cepat dan mengakhiri pertempuran, Mo King Li mengingatkan. Namun, sudut mulut Cuhen terangkat, dan dia menjawab tanpa panik sedikitpun. Apa yang perlu ditakutkan? Oh, jangan bilang kamu mau. Asteris bersenandung. Sebelum dia selesai berbicara, kemegahan umu iblis tiba-tiba muncul dari mata Cuhen. Asteris Wash, sepasang sayap cahaya ungu segera keluar dari aliran udara berwarna darah di bawah. Sayap cahaya itu seperti pesawat terbang yang meluncur, dan melompat ke langit. Dari jauh, pola pada perisai itu bersinar terang, seperti sinar cahaya ilahi dari luar langit. Cuhen mengulurkan satu tangan, dan meraih perisai cahaya dari jauh. Asteris Ham, ditemani oleh denyut energi yang kuat, perisai itu membentuk busur yang menakjubkan di udara, dan kemudian dengan cepat berakselerasi, menebas ke arah raksasa undet di bawah. Kemudian, suara tajam memenuhi udara. Enam titik hitam muncul di kedalaman mata Cuhen, dan aura tak berbentuk dan kuat menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, punishment shield yang bergerak berubah menjadi puluhan perisai cahaya ungu yang persis sama dengan yang pertama. Lusinan perisai tersebut disusun secara teratur menjadi sebuah segitiga besar, dengan ujung tajamnya berjajar di depan, seperti elang pedang bayangan yang menembus langit, menyeret keluar pusaran yang dapat merobek langit dan membelah bumi. Mata setan bintang enam, bilah hukuman. Tenggorokan Cuhen bergerak sedikit, menampilkan aura seorang raja yang luar biasa. Asteris mengaum. Raksasa undet di bawah ditutupi oleh api biru, dan aura darahnya sangat mengerikan. Ia mengangkat kapak raksasanya tinggi-tinggi, dan menyambut serangan itu. Kekuatannya sangat mengejutkan, dan hukumannya dapat menghancurkan langit. Ketika dua energi yang sangat kuat dan menakutkan itu bersentuhan, gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Hutan tersapu dan semuanya runtuh. Kabut darah tebal dan api biru itu seperti semburan yang telah terbelah, dan langsung terbelah dari tengah. Sayap bayangan segitiga yang dibentuk oleh lusinan perisai hukuman menyeret aura penghancur, menghancurkan kapak raksasa, dan kemudian menghantam tubuh raksasa undet. Ketajaman yang tak terbendung dan tak ada habisnya. Armor hukuman mata setan bintang 5 digunakan sebagai perisai. Setelah mata setan bintang 6 ditingkatkan menjadi pedang. Kekuatan pedang yang tak ada habisnya menyerbu ke dalam hutan, dan pedang segitiga yang sangat tajam itu menebas dada raksasa undet seperti pesawat ulang alik surgawi yang dapat membelah langit dan bumi. Armor tebal itu hancur dan meledak, dan tubuh besar itu terbelah menjadi dua. Seluruh hutan berguncang dan bergetar hebat. Gelombang aliran udara yang bergejolak menimbulkan suara siulan yang memekakkan telinga. Dengan suara keras, darah dan ki mengamuk dan memenuhi udara. Makhluk raksasa itu kemudian meledak menjadi kabut berdarah dan cahaya merah yang memenuhi langit. Bagian utama dari kutukan dukun darah langsung terbunuh. Kekuatan mata iblis bintang 6 sangat menakutkan. Mo Qingli bergumam pelan. Pada saat yang sama, di sisi lain hutan gelap, Qin So Ye, yang sedang duduk di tengah formasi Blut Rune, tiba-tiba gemetar hebat, dan kemudian dengan suara keras, dia tiba-tiba terlempar, dan seteguk besar darah mengucur dari mulutnya. Li Yan Cheng dan yang lainnya terkejut. Qin Senior, apa yang telah terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Sebelum kerumunan sempat bereaksi, arus liar melonjak dari hutan di belakang mereka, pepohonan hancur, dan tanah serta tumbuh-tumbuhan tersapu. Suara acu-ta'acu kemudian terdengar di telinga semua orang. Maaf, semuanya, aku menemukanmu. Hati semua orang bergetar. 1298. Aku minta maaf semuanya, aku menemukanmu. Suara sembrono dan acu-ta'acu itu seperti pedang tajam yang menusup jantung, langsung menyebabkan ekspresi orang-orang dari event firmamen pavilion berubah drastis. Qin So Ye, yang jatuh ke tanah, terus-menerus memuntahkan darah. Wajahnya yang sudah pucat dipenuhi rasa tidak percaya. Hua. Seiring dengan gelombang yang bergelombang dan dahsyat, tekanan yang tak terlihat itu seperti gunung yang menekan. Semua orang hanya melihat kilatan cahaya ungu di depan mata mereka, dan sosok ramping yang bergoyang dengan nyala api ungu yang menyihir muncul di depan mereka seperti vingot. Aura yang tajam dan ganas itu seperti tablet pedang dengan aura yang mengejutkan langit, memancarkan aura yang menakjubkan. Aura dingin dan keras memenuhi udara, seperti arus dingin. Lian Cheng dan murid-murid lain dari event firmamen pavilion merasakan tubuh mereka membeku di tempat. Melihat wajah yang dipenuhi aura iblis, tak satupun dari mereka yang bisa mengeluarkan sedikitpun keinginan untuk bertarung. Semuanya bisa mencium aroma kematian. Anda. Qin So Ye dengan gemetar merangkak dari tanah. Hancurnya tubuh utama kutukan dukun darah secara langsung menyebabkan dia menderita luka berat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Chu Hen akan mampu melakukan pembalikan sebesar itu dalam situasi di mana dia memiliki begitu banyak keuntungan. Untuk menjaga Chu Hen tetap di sini, dia tidak ragu menggunakan nyawa yang ping, yukai, dan banyak jenius lainnya untuk menyelesaikan kutukan dukun darah. Dia tidak menyangka akan tetap kalah. Bagaimana itu, Chu Hen mengangkat alisnya sedikit. Melihat keceriaan acu-ta'acu di mata Chu Hen, hati Qin So Ye tiba-tiba mengeras. Dia mengertakkan gigi dan berteriak dengan suara rendah, bunuh. Tapi saat dia selesai berbicara, jejak ilat ungu yang indah melintas di mata Chu Hen. Dalam sekejap, puluhan busur petir meledak dari telapak tangan dan lengannya. Retakan. Bunga petir yang kuat mekar di telapak tangannya. Lima jari Chu Hen mengendur, dan bila bayangan petir dengan cepat merobek udara, menyerang Qin So Ye. Murid yang terakhir menyusut ke titik tertentu, seolah-olah dia telah menyentuh bayangan dewa kematian. Sambaran petir itu seperti pedang kematian, menyeret jejak busur cahaya di belakangnya saat itu memotong tubuh Qin So Ye. Sambil mendesis, Qin So Ye terbelah menjadi dua bersamaan dengan semburan darah dan organ dalam yang rusak. Hujan darah menari-nari di udara, dan udara dipenuhi aura dingin yang membuat orang bergidik. Hanya dalam satu hari, setelah Liu Minghong, seorang jenius top lainnya dalam daftar kehormatan telah kehilangan nyawanya karena Chu Hen. Ledakan. Pada saat ini, Li Yan Cheng dan murid pavilion Kisyao lainnya merasa seolah sambaran petir meledak di atas kepala mereka. Tubuh mereka menjadi dingin dan kulit kepala mereka mati rasa. Dia mati dalam sekejap, bahkan tidak sempat menjerit. Nasib Qin So Ye membuat semua orang gemetar ketakutan. Semua orang memandang Chu Hen dengan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di mata mereka. Terutama pedang iblis Li Yan Cheng yang berbulu sepuluh. Pada saat ini, dia menyadari betapa bodoh dan menggelikannya gagasannya untuk mengambil kembali roh empat jiwa. Bang! Orang-orang di pavilion Kisyao tanpa sadar menekuk lutut dan berlutut di tanah. Kematian Qin So Ye membuat mereka takut. Mereka menerima nasib mereka. Semuanya meninggalkan senjatanya dan menyerah. Melihat kerumunan yang ketakutan, bibir Chu Hen membentuk senyuman menghina. Kamu bahkan tidak punya hak untuk membuatku menyerang. Aduh! Ada sedikit suara di udara. Li Yan Cheng dan yang lainnya merasakan hati mereka bergetar. Mereka mengangkat kepala dan melihat sekeliling, tidak tahu harus berbuat apa, hanya untuk menemukan bahwa pihak lain telah menghilang. Dia tidak membunuh kita. Semua orang saling memandang. Ekspresi mereka terkejut. Ada juga yang lega. Tapi sebagian besar adalah rasa takut yang masih belum hilang. Aduh! Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Di hutan yang luas dan sunyi, Chu Hen melintasi hutan seperti roh. Masih ada sedikit uap darah yang belum memudar di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak seperti jubah seperti kabut. Mengapa kamu membiarkan kentang goreng kecil itu pergi? Mo King Li bertanya. Mengingat kepribadian Chu Hen, dia tidak suka bersikap lunak terhadap musuh-musuhnya. Chu Hen sedikit mengernyit saat dia menjawab dengan suara rendah, jika aku membunuh mereka semua, tidak ada yang akan tahu bahwa kuali energi asal yin yang ada di tanganku. Mo King Li sedikit terkejut. Tampaknya Chu Hen bermaksud untuk membawa panci ini sampai akhir. Selama semua orang tahu bahwa kuali energi asal yin yang ada di tangan Chu Hen, pihak Ye Yao akan relatif aman. Inilah alasan utama mengapa dia membiarkan Li Yan Cheng dan yang lainnya pergi. Berdengung. Tiba-tiba, fluktuasi energi yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Chu Hen. Uap darah yang seharusnya hilang justru kembali bocor. Seolah-olah api merah bertumpuk dan membubung ke langit. Ini. Jantung Chu Hen berdetak kencang. Dia merasakan energi Yuan sebenarnya di tubuhnya mendidih seperti air mendidih. Energi mengamuk melonjak secara sembarangan dan terus mengalir keluar dari tubuhnya. Efek dari pil darah peledak suci tertinggi, jawab Mo King Li. Masih ada efek sampingnya. Tentu saja, pil darah peledak suci tertinggi adalah pil tingkat sein tingkat atas. Mengingat tahap budidaya abadi-abadi Anda, sudah sulit bagi Anda untuk sepenuhnya mencerna kekuatannya. Anda sebaiknya mencari tempat untuk memperbaikinya, jika tidak, Anda akan efek samping dari pil darah peledak mungkin merusak meridianmu. Aku tahu. Chu Hen menganggupkan kepalanya. Kemudian, dengan gerakan tubuhnya, dia mengubah arahnya dan menuju lebih jauh ke dalam hutan. Beberapa saat kemudian, Chu Hen menemukan lubang pohon yang agak lebar di hutan. Lubang pohon itu dikelilingi semak-semak yang rimbun. Kemungkinan besar itu adalah sarang dari sejenis binatang iblis. Chu Hen tidak peduli sedikitpun dan langsung terbang ke dalam lubang. Saat ini, energi keos di tubuhnya menjadi semakin ganas, seperti arus bawah laut yang tak terkendali yang hendak menerobos bendungan dan tumpah ribuan mil jauhnya. Chu Hen merasakan aliran darah dan meridian di tubuhnya sedikit membengkak. Tampaknya ada pusaran energi yang megah di dantiannya. Pusaran itu terhubung ke istana ungu miliknya, terus-menerus berganti-ganti antara Yuan sejati yang lama dan yang baru. Bantu aku mengawasi sekeliling. Dia tidak punya banyak waktu untuk menyiapkan susunan jimat pertahanan, jadi dia hanya bisa memberi Moking Li beberapa instruksi sederhana. Segera setelah itu, Chu Hen duduk tegak di tanah dan menutup matanya. Dia sedikit menenangkan dirinya dan menutup matanya untuk berkultivasi. Energi kuat yang dihasilkan oleh pil darah peledak suci tertinggi seperti aliran deras, terus-menerus menyebar dan naik di tubuh Chu Hen. Uap darah yang meluap berkumpul di sekitar Chu Hen, membentuk untayan kabut darah yang mengalir bayangan. Seiring berjalannya waktu, leher, pipi, dan lengan Chu Hen sebenarnya adalah garis merah samar-samar yang berpotongan satu sama lain. Di lingkungan yang suram, garis merah tampak agak setan dan setan. Waktu berlalu dengan lambat dan tanpa suara. Hutan diselimuti kegelapan, tidak ada seberkas cahaya pun yang terlihat. Bintik-bintik kunang-kunang terlihat di semak-semak, dan kicauan serangga yang tidak teratur malah menunjukkan keheningan yang mendalam. Di dalam Istana Ungu Yuan Sejati Istana Ungu Yuan Sejati, yang telah membentuk dunia kecil, kini dipenuhi kabut darah yang menghancurkan bumi. Kabut darah mengalir di antara gunung dan sungai, tenggelam ke pegunungan, dan naik ke langit. Bahkan Sungai Yuan Sejati, yang telah mengumpulkan energi agung yang tak ada habisnya, memancarkan gelombang cahaya lembut dan pekat. Di atas Sungai Yuan Sejati, Jiwa Suci Istana Ungu, yang tampak persis seperti cuhen, juga duduk di udara dengan mata tertutup. Uap darah antara langit dan bumi bagaikan seratus sungai yang mengalir ke laut, mengalir ke Jiwa Suci dari segala arah. Setiap helai, setiap helai, mengandung energi spiritual yang sangat mengejutkan. Tubuh cuhen dan jiwa suci terhubung, sehingga menerima dan menyatu dengan energi spiritual kaya yang dihasilkan oleh pil darah peledak suci tertinggi. Tanpa disadari, tiga hari berlalu dengan tenang. Dalam tiga hari ini, cuhen terus-menerus menyempurnakan dan menyerap pil darah peledak suci tertinggi. Dibandingkan dengan uap darah sebelumnya, Istana Ungu Yuan Sejati sekarang sejernih dan seterang sebelumnya. Di atas sungai Yuan Sejati, jiwa suci yang ilusi dan halus sedang menyerap beberapa helai uap darah terakhir. Uap darah yang berkumpul antara langit dan bumi seperti sepasang sayap cahaya merah, menyatu dan menyatu dengan jiwa suci cuhen. Ia memiliki kekuatan semua sungai yang mengalir ke laut. Itu tidak cepat atau lambat, dan stabil. Ketika untayan terakhir uap darah menyatu dengannya, jiwa suci tiba-tiba membuka matanya. Matanya yang cerah memiliki tampilan bangga yang sama seperti mata cuhen. Berdengung. Dalam sekejap, aura yang sangat kuat dan transenden meletus. Di Istana Ungu Yuan Sejati, pegunungan bergetar, dan gelombang besar melonjak ke langit. Di atas langit, bintang-bintang bergerak, dan awan melonjak. Di saat yang sama, tubuh cuhen yang berada di hutan juga membuka matanya. Ditemani oleh aura yang transenden dan agung, lingkaran kekuatan tak terlihat melonjak. Gelombang udara yang menyapu ke segala arah menghancurkan bumi, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, dan tanah tebal di tanah retak dan meledak. Ruangan itu bergetar, dan aliran udara melonjak. Aura yang kuat menerobos batas alam kuno tingkat ke-7, dan langsung mencapai tingkat ke-8. 1299. Boom. Aura kekerasan yang tak terkendali memicu gelombang besar di hutan yang dalam dan subur. Itu seperti tsunami yang melanda segala arah. Bumi retak dan gunung-gunung runtuh. Tanah retak dan meluas dengan cepat. Pepohonan dan tumbuhan semuanya rata dan hancur. Di dalam rumah ungu esensi sejati. Energi spiritual yang kaya memenuhi langit, membuat rumah ungu esensi sejati milik cuhen tampak seperti surga. Area kabur yang kacau di tepi rumah ungu esensi sejati terbuka dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu berubah menjadi gunung, sungai, dan bintang. Sungai esensi sejati yang bergelombang itu selebar laut. Jiwa suci rumah ungu yang melayang di langit bergoyang dan bersinar dengan cahaya kemasan suci. Mata jiwa istana ungu setengah terbuka. Sudut matanya dingin seperti anak panah. Matanya yang dalam dan tenang sepertinya mengandung kekuatan ribuan bintang. Berdengung. Cahaya kemasan yang menempel di sekujur tubuhnya semakin kuat, dan cahaya yang mekar itu seperti matahari. Tampaknya ada ritme yang aneh antara langit dan bumi. Alam semesta seakan berputar dan ruang angkasa bergetar. Saat cahayanya semakin kuat, jiwa suci ilusi menjadi semakin halus. Bangkit. Suara cuhen yang dalam dan rendah keluar dari mulut roh kudus. Weng, ruang itu bergetar, dan gunung-gunung retak. Sepuluh ribu sinar cahaya ilahi tersebar di langit. Ketika roh kudus dibenamkan ke dalam cahaya ilahi, ia benar-benar menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Bintik-bintik cahaya terpisah dari roh kudus, seperti pasir yang menari-nari di udara. Namun di saat berikutnya, titik cahaya yang tersebar berkumpul kembali. Aura kacau perlahan-lahan menjadi tenang. Cahaya ilahi yang menyelimuti jiwa suci juga berangsur-angsur menghilang. Desahan lembut keluar dari mulut jiwa suci dan cuhen pada saat bersamaan. Lalu, cuhen perlahan membuka matanya. Ada sedikit kekecewaan di matanya. Aku masih sedikit kurang. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Eh, kata Mo King Lee, pil ledakan darah tertinggi memungkinkanmu mencapai tahap ke-9 alam abadi. Apakah kamu masih belum puas? Cuhen tersenyum dan mengusap hidungnya. Hanya sedikit penyesalan. Baru saja, cuhen samar-samar telah menyentuh ambang level yang lebih tinggi, tetapi saat dia memahaminya, kurangnya momentum menyebabkan dia kehilangan kesempatan ini. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa akan ada lalat di dalam salep. Kamu sudah melampaui ekspektasiku untuk bisa merasakan peluang menerobos ke panggung St. King saat ini. Apakah ini dianggap sebagai dorongan? Lupakan. Terima kasih. Senyuman muncul di wajah cuhen. Segera setelah itu, dia berdiri dan mengamati sekelilingnya. Dibandingkan sebelumnya, lingkungan telah mengalami perubahan yang luar biasa. Lubang pohon dan semak asli telah hilang. Lapisan tanah yang tebal terkikis dari permukaan. Dia bisa merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya. Itu berkali-kali lebih kuat dari kultifator alam abadi level 7. Jika dia menghadapi situasi hari itu dalam kondisinya saat ini, cuhen memiliki keyakinan mutlak bahwa dia tidak perlu meminjam kekuatan pil apapun. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Yao kecil sekarang. Cuhen menyipitkan matanya dan hendak kembali ke kota kuno. Tepat pada saat ini, suara hembusan angin terdengar dari arah mereka. Merasakan aura familiar itu, cuhen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Kaka senior Wu Yan. Begitu suara itu keluar, aliran cahaya turun secara diagonal dari langit, lalu melintas dan mendarat di tanah lebih dari 10 meter jauhnya. Ketika pendatang baru melihat cuhen, dia menghela nafas lega. Untung kamu baik-baik saja. Mengapa kamu di sini? Di mana mereka? Cuhen dengan cepat bertanya. Jangan khawatir. Mereka baik-baik saja. Wu Yan berjalan ke arah cuhen sambil menjawab, proses penyempurnaan kuali energi asal Yin yang jauh lebih sulit dari yang diharapkan, namun adik perempuan junior Ye Yao telah menemukan cara dan situasinya telah stabil. Kakak perempuan junior Long khawatir dan memintaku untuk mencarimu. Tentu saja, dalam tiga hari terakhir, aku telah menjaga pintu masuk gerbang kematian. Selama periode ini, tidak ada yang datang. Tampaknya semua orang yakin bahwa harta karun itu ada bersama Anda. Cuhen menganggup dan merasa sedikit lega. Ayo kembali. En, Wu Yan menganggup. Berderit. Pada saat ini, terdengar sedikit suara batu yang disentuh tidak jauh dari sana. Keduanya melihat ke samping dan melihat seekor binatang kecil mirip tokek tergeletak di antara batu. Binatang kecil itu panjangnya kira-kira sebesar jari, dan auranya sangat tenang sehingga hampir mustahil untuk dirasakan. Sepasang mata bulat menatap Cuhen dan Wu Yan. Itu adalah binatang pembawa pesan kakak senior Wang Li. Wu Yan mengangkat kelopak matanya dan bertukar pandang dengan Cuhen sebelum dia buru-buru berjalan ke depan. Wu Yan berjongkok di depan tokek kecil itu dan mengulurkan tangan kirinya ke arahnya. Saya telah menjalankan misi dengan kakak senior Wang Li sebelumnya, dan misi tersebut telah menyerap Yuan sejati saya. Ia juga dapat merasakan lokasi saya melalui aura Yuan sejati saya. Wu Yan menjelaskan kepada Cuhen, yang berjalan di belakangnya. Pada saat yang sama, tokek kecil itu perlahan mengangkat kepalanya, perutnya yang agak membuncit menggeliat ke atas dan ke bawah. Seperti ular yang memuntahkan makanannya, ia meludahkan gulungan kertas kecil ke tangan Wu Yan. Cuhen sedikit heran. Dia kemudian memandang Wu Yan, yang terakhir dengan lembut membuka gulungannya, dan dua baris kata yang jelas muncul di depan mata kedua orang itu. Sebuah kunci telah muncul di platform pemotong angin. Cepat datang dan bantu. Keduanya terkejut. Meskipun hanya ada selusin kata, orang dapat dengan jelas melihat urgensinya. Wu Yan mengerutkan kening dan menatap ke arah Cuhen dengan rasa ingin tahu. Cuhen bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan Yao kecil untuk tiba? Sulit untuk mengatakannya, tapi itu akan memakan waktu setidaknya tiga hari, jawab Wu Yan. Rupanya, Wang Li dan Qiyu Singyi tidak bisa menunggu selama itu. Setelah ragu sejenak, Cuhen segera membuat keputusan. Ayo kita pergi ke kakak senior Qiyu dulu. Situasi saat ini tidak memberikan terlalu banyak tekanan pada pihak Ye Yao. Selama semua orang percaya bahwa kuali energi kejadian Yin yang ada bersama mereka, kota kuno akan berada dalam keadaan damai. Bahkan jika seseorang secara tidak sengaja masuk ke kota kuno, ada kemungkinan besar mereka tidak akan masuk ke bawah. Lagi pula, dari luar, tempat itu tampak seperti tempat yang telah dijarah, dan tidak ada lagi yang berguna. Bahkan jika seseorang cukup beruntung untuk jatuh, mengingat kemampuan Long Suan Suang, dia seharusnya bisa melindungi dirinya sendiri. Lagi pula, di balik gerbang kematian, terdapat dunia di dalam kuali energi kejadian Yin Yang, yang berisi energi kejadian Yin Yang yang telah terakumulasi selama puluhan ribu tahun. Dengan keunikan badan es suci, Long Suan Suang memiliki keunggulan geografis. Adapun Ye Yao, tidak perlu menyebutkan bahwa tubuh es suci miliknya benar-benar tidak dibatasi di dunia dalam kuali. Wu Yang juga menganggup dengan sungguh-sungguh. Dia berbalik ke arah tokek kecil dan bertanya, di mana platform pemotong angin. Astaga! Begitu dia selesai berbicara, tokek itu segera berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Dalam sekejap mata, jaraknya sudah 100 meter. Sangat cepat! Chu Hen diam-diam khawatir. 1300 Angin dingin bersiul, dan benteng batu itu seperti benteng. Ini adalah tempat yang aneh di mana banyak benteng batu bertumpuk. Benteng batu setinggi 100 meter itu seperti rebung besar yang dibor dari tanah. Sekilas, mereka tampak seperti bilah tajam yang mencuat dari tanah. Daerah sekitarnya dipenuhi bebatuan bergerigi berbentuk aneh dan dikelilingi oleh hutan hijau. Platform Dao yang megah dan kuno berdiri menjulang tinggi di tengah benteng batu. Kedua ujung platform Dao panjang, memanjang dari timur ke barat. Dari jauh, itu tampak seperti pedang raksasa, dengan kekuatan menembus udara. Platform pemotong angin tepat di depan. Sepertinya kita belum terlambat, Wu Yan berkata kepada Chu Hen dengan nada yang sedikit santai saat dia melihat ke platform tinggi kuno yang memancarkan aura tajam dan kerumunan seperti semut berkumpul. Di peron. Sudut mata Chu Hen sedikit menyipit, dan ada bekas kedalaman di antara alisnya. Meskipun situasi di platform pemotong angin bisa dianggap, damai, ada sedikit kegelisahan di udara. Ketika mereka terbang mendekat, mereka melihat Kiyu Singyi, Wang Li, Pei Ye, Cikianying, dan yang lainnya memimpin sekte bela diri. Itu kakak senior Wu Yan dan kakak muda Chu Hen. Mata para murid sekte bela diri berbinar ketika mereka melihat dua sosok muda dengan aura yang luar biasa. Kiyu Singyi, Wang Li, dan Cikianying juga memandangnya dengan heran. Pada saat yang sama, orang-orang lain yang berkumpul di sekitar Winds Laser Platform juga melemparkan tatapan heran satu demi satu. Namun, setelah keheranan sesaat, tatapan mereka dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. Hei, dua lagi orang yang lewat. Jangan terlalu ceroboh. Dari apa yang aku tahu, orang itu adalah raja pemula organisasi bela diri terkuat tahun ini. Kudengar dia bahkan memenangkan kejuaraan pertempuran sekte. Hei hei, juara Marsial leluhur. Apakah itu luar biasa? Paling-paling, dia hanya akan sedikit lebih kuat dari Wang Li, Pei Ye, dan yang lainnya. Di seluruh sekte bela diri, selain Kiyu Singyi, yang memiliki beberapa kemampuan, yang lain sama sekali tidak layak untuk diperhatikan. Jelas, kedatangan Cu Hen dan Wu Yan tidak menimbulkan banyak keributan. Di bawah tatapan sembrono kebanyakan orang, keduanya mendarat di tengah-tengah kelompok sekte seni bela diri. Kakak senior Kiyu, kakak senior Wang Li, Wu Yan berinisiatif untuk menyambut mereka. Anda di sini, Kiyu Singyi melangkah maju dan menatap Cu Hen dengan penuh arti. Menurut Wang Li, Cu Hen pergi sendirian untuk mengejar Lukian dan yang lainnya dari sekolah Pedang Kekaisaran. Sekarang Cu Hen telah kembali tanpa cedera, itu berarti orang-orang dari sekte Pedang Kekaisaran kemungkinan besar sudah mati. Di mana kakak senior Suan Suang dan Yao kecil, Zhao King Chai dan Zhao King Yi, yang mengikuti di belakang Kiyu Singyi, bertanya dengan ekspresi bingung. Cu Hen bertukar pandang dengan Wu Yan sebelum menjawab, kita akan membicarakannya nanti. Bagaimana situasinya sekarang? Beberapa dari mereka terkejut, Wang Li sedikit mengangkat kepalanya dan menunjuk ke bagian tengah platform pemotong angin. Pada platform batu tengah di tengah, terdapat empat balok batu kuno setinggi 7 hingga 8 meter yang berdiri di empat arah. Setiap balok batu diukir dengan tanda yang rumit. Rune itu samar-samar dipenuhi dengan cahaya lembut yang aneh, memberi orang-ora yang membuat mereka tidak bisa didekati. Dan, di tengah-tengah balok batu tersebut, terdapat sebuah platform batu yang tingginya lebih dari 1 meter. Platform batu itu berbentuk heksagram dan dikelilingi oleh busur emas. Busur emas itu seperti segel. Melalui busur emas, ada inti kristal berbentuk persegi pada platform batu di tengahnya. Inti kristal berbentuk persegi seukuran kepalan tangan. Tepi inti kristal tertanam dengan bingkai logam terang dan interiornya bersinar dengan cahaya suci yang mewah. Tidak diragukan lagi itu adalah kunci rahasianya. Semua orang melihat kunci itu dengan hasrat membara di mata mereka. Chu Hen menganggupkan kepalanya. Tidak heran ini sangat mendesak. Itu adalah kunci rahasia yang lengkap dan bukan sebuah fragment. Kami sudah menunggu di sini selama dua hari. Segel pada kunci rahasia akan segera dilepas. Aku khawatir pertempuran sengit tidak dapat dihindari. Wang Li berbisik ke telinga Chu Hen. Chu Hen menganggupkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia mendengarkan. Uyan melihat sekeliling dan menatap satu tempat. Apakah itu tim dari Sekte Han Yun? Sekte Han Yun. Chu Hen tanpa sadar menoleh. Di tempat itu, sosok anak muda dengan aura luar biasa cukup mencuri perhatian. Ketajaman aura mereka yang tak berbentuk menciptakan sedikit tekanan pada orang lain yang duduk di sana. Namun, kenalan yang ditemuinya di kota Wanzong, Su Lingzu dan Zheng Su, tidak ada di sini. Tatapannya secara kasar menyapu. Tiba-tiba, sosok yang agak familiar diam-diam memasuki pandangan tepi Chu Hen. Itu adalah Li Yuan Liang. Melihat orang ini, Chu Hen mengangkat alisnya dan cahaya redup muncul di matanya. Jiwa empat jiwa terakhir ada di sini. Orang-orang kejam dari Sekte Han Yun tidak ada di sini. Sepertinya kita lebih unggul kali ini. Yuan berkata dengan santai. Namun, Wang Li menggelengkan kepalanya. Saya kira tidak demikian. Oh. Mereka terlalu tenang, suara Wang Li rendah dan ada sedikit keraguan dalam kata-katanya. Orang-orang dari Sekte Han Yun terlalu tenang. Mereka mungkin punya rencana cadangan. Yuan segera berhenti bersikap santai dan menunjukkan wajah serius. Menghadapi kekuatan kelas atas manapun di Midland, seseorang tidak boleh gegabuh. Tunggu, siapa itu? Yuan tiba-tiba berhenti, sedikit mengepalkan tinjunya dan bertanya dengan ragu, orang-orang dari kota Sungai Star. Iya, Wang Li membenarkan. Kota Sungai Bintang. Mengikuti arah yang ditunjukkan oleh keduanya, Chu Han mengalihkan perhatiannya dari Sekte Han Yun. Di panggung terpisah di CCTV Murwin Slash Stage, 20 hingga 30 anak muda berkumpul. Dibandingkan dengan ketajaman tak terlihat dari tim Sekte Han Yun, aura yang dilepaskan dari orang-orang ini jauh lebih tenang dan terkendali. Mereka memang rendah hati, Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata. Star River City selalu seperti ini. Mereka sangat sederhana. Orang itu adalah Lu Ying Suan. Yuan bergumam, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Dari percakapan sederhana antara keduanya, Chu Han kurang lebih dapat mengatakan bahwa meskipun kekuatan bernama Star River City, ini tidak terlalu penting. Ia memiliki rasa keberadaan yang tidak dapat diabaikan. Pemimpinnya mengenakan jubah hitam panjang, di bagian dada jubahnya terdapat pola, titik bintang. Orang itu diam-diam duduk di depan tim, auranya samar, dan matanya setenang air di sumur kuno, tanpa riak apapun. Lu Ying Suan, si jenius berada di peringkat ke-50 dalam daftar. Yuan berkata dengan suara rendah. Yang terakhir, Chu Han sedikit terkejut. Orang ini sebenarnya berada di peringkat paling bawah dalam daftar. Meski begitu, Chu Han 100% yakin bahwa jenius dari Star River City ini pasti jauh lebih kuat daripada Liu Minhong, yang berada di peringkat 49, dan Qin So Ye, yang berada di peringkat 48. Bahkan Qi Yuxing Yi, yang menduduki peringkat 46, mungkin tidak bisa mengalahkannya. Menyembunyikan kekuatannya, inilah kesan pertama yang diberikan, Lu Ying Suan, kepada Chu Han. Pada saat yang sama, Lu Ying Suan diam-diam mengalihkan pandangannya, tanpa sadar melirik Chu Han. Mata mereka bertemu di udara, dan sepertinya ada gelombang udara samar yang muncul di udara. Jejak keterkejutan melintas di mata Lu Ying Suan. Chu Han dengan ringan mengendus hidungnya. Tak lama kemudian, dia memalingkan wajahnya tanpa banyak ekspresi di wajahnya. Berdengung Tiba-tiba, ritme spasial yang aneh tiba-tiba menyebar dari dalam wind slaser platform. Lapisan cahaya lembut seperti api melonjak di permukaan platform tempat kunci rahasia ditempatkan. Balok-balok batu di sekitarnya juga mempesona, mempesona, dan menarik perhatian. Hati semua orang gemetar, dan mata mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Pembatasan akan segera dilanggar. Besiaplah untuk bergerak. Desir-desir-desir Bersamaan dengan suara tersebut, beberapa sosok yang tidak tahan lagi bergegas ke tengah platform pemotong angin tanpa menunggu batasan dipatahkan. Seolah-olah itu adalah reaksi berantai, yang lain juga tidak tahan lagi. Sesaat sebelum semua orang bergegas ke tengah platform, keempat balok batu langsung bersinar terang. Ribuan sinar cahaya mewah mengalir seperti susunan jimat kuno. Berdengung Sebuah penghalang berbentuk persegi tiba-tiba muncul di sekitar platform tinggi, menghalangi langkah semua orang. Huff, langgar paksa batasannya. Seseorang berteriak dengan suara tegas. Seharusnya seperti ini sejak lama. Kita sudah menunggu terlalu lama. Dalam sekejap, gelombang kekuatan yang sangat dahsyat dan ganas menghantam tirai cahaya satu demi satu. Gelombang riak melonjak dan berguncang. Dampak kekerasan yang berturut-turut dengan cepat menyebabkan penghalang tersebut menunjukkan depresi yang parah, dan terdapat retakan halus dan sempit yang perlahan menyebar. Senior Kiyu Semua orang dari sekte bela diri mengalihkan pandangan bertanya-tanya ke Kiyu Singi. Tatapan Kiyu Singi menyapu kota galaksi dan sekte Han Yun, yang belum bergerak. Alisnya yang seperti pedang terangkat sedikit, tapi dia agak tenang dan tenang. Bang! Suara keras yang keras bergema di antara langit dan bumi. Salah satu penghalang cahaya itu seperti cermin besar yang telah pecah, hancur berkeping-keping. Fragmen cahaya dan bayangan memenuhi langit, meledak secara tidak sengaja. Semua orang seperti sekumpulan ikan di tengah banjir. Mereka bergegas ke platform tinggi dengan kecepatan tercepat, bergegas menuju platform batu berujung enam yang dikelilingi oleh empat balok batu. Suasana cemas pun terjadi. Emosi gelisah segera dilampiaskan. Pandangan semua orang tertuju pada platform, pada kunci rahasia yang diselimuti oleh busur cahaya kemasan. Menabrak! Tiba-tiba, saat kerumunan itu berada kurang dari sepuluh meter dari platform batu berujung enam, gelombang besar tiba-tiba menyerbu ke arah mereka. Gelombang besar itu sangat dahsyat, seperti semburan gunung. Kerumunan yang baru saja bergegas ke platform tinggi tersapu sedetik berikutnya. Satu demi satu, mereka mundur dengan menyedihkan, tidak mampu berdiri dengan mantap. Aduh! Kemudian, sosok muda yang luar biasa tiba-tiba muncul di udara di atas peron. Di antara alisnya yang tajam, ada sedikit arogansi dan dominasi. Di bawah platform, mata semua orang dipenuhi dengan cahaya dingin yang menggigit, masing-masing memegang senjata tajam di tangan mereka. Kiyu Singi, apakah kamu mencoba menjadikan kami semua sebagai musuhmu? He he, jangan berpikir hanya karena sekte bela diri memiliki lebih banyak orang, kamu bisa memonopoli kunci rahasianya. Menghadapi kerumunan yang marah di bawah platform, Kiyu Singi berdiri di udara, aura mendominasi keluar dari dirinya. Hari ini, sekte bela diri harus mendapatkan kunci rahasia. Jika semua orang ingin memperjuangkannya, maka aku, Kiyu, akan mempertaruhkan nyawaku untuk menemanimu. Hua! Aura yang kuat menyebar ke segala arah, menyebabkan hati semua orang bergetar. Aura kuat seperti gunung menyebar dari tubuh Kiyu Singi. Ekspresi semua orang berubah. Ada sedikit rasa takut di hatinya. Bagaimanapun, Kiyu Singi menduduki peringkat ke-46 di papan peringkat. Auranya segera meredam kerumunan. Para murid sekte bela diri terkejut, dan pada saat yang sama, mereka dipenuhi dengan kekaguman terhadap Kiyu Singi. Kakak senior Kiyu memang mendominasi. Sepertinya kita berhasil mendapatkan kunci rahasianya hari ini. Melihat Kiyu Singi, yang berdiri di atas panggung, Chu Hen diam-diam menganggupkan kepalanya. Kultivasi Kiyu Singi jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Keberanian dan keberaniannya membuat orang lain merasakan kekaguman di hati mereka. Gemuruh. Pada saat ini, gelombang udara yang kuat tiba-tiba menyapu langit di atas wind slying platform. Warna langit berubah, dan suara mengejek penuh ejekan menyebar ke seluruh langit.